Pendekar aneh seruling sakti jilid 3. Usianya yang benar-benar telah lanjut memang dapat dirasakannya benar tadi oleh Hoa Yee Yoksu, di mana napasnya tidak panjang seperti dulu, cepat lelah dan juga biar kepandainya memang sangat mahir dan sempurna. Namun tetap saja napasnya tidak panjang dan cepat letih, merupakan kelemahan yang sangat fatal buat dia, jika bertempur dengan seorang yang memiliki kepandain berimbang dengannya. Kongkong, sesungguhnya Giyoksie itu benda apakah? Tanya Kim Lo sambil menatap kepada kakeknya. Hoa Yee Yoksu menghela napas. Itulah cap kerajaan. Siapa yang memiliki Giyoksie, dia akan sanggup menggerakkan rakyat, dan dia akan naik tahta menjadi kaisar menjelaskan Hoa Yee Yoksu. Jadi barang tadi, batu Giyok putih itu adalah Giyoksie yang sejati tanya Kim Lo lagi. Hoa Yee Yoksu mengjeleng perlahan, aku sendiri belum bisa memastikan. Baiklah, nanti kita akan melihatnya. Setelah berkata begitu, Hoa Yee Yoksu mengajak Kim Lo berdiri, lalu katanya, kita akan pergi ke Pit Mo Gei, untuk merampas Giyoksie dari tangan Moin Kim Kun. Entah siapa sebenarnya Moin Kim Kun itu. Tapi jika kita telah tiba di tempat Pit Mo Gei, kita mengetahuinya dengan jelas seluruh rahasia dan tanda tanya ini akan terjawab. Kim Lo tidak mengerti, dia cuma mengiakan saja perkataan kongkongnya, karena memang dia pun sudah bersyukur, sebab dirinya tertolong oleh kongkongnya. Coba kalau saja kongkongnya ini tidak berhasil menemukannya dan juga tidak berhasil menolongnya, bukankah dia yang akan menderita. Begitulah, kakek dengan cucunya tersebut, telah meninggalkan tempat itu. Hoa Yee Yoksu ngempit Kim Lo, yang akan diajaknya pergi ke Pit Mo Gei, atau lembah iblis itu, karena memang Hoa Yee Yoksu ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terdapat di lembah itu, lalu siapa Mo In Kim Kun, juga iapun jika dapat, ingin Giyok Sye pula, yang kelak akan diserahkan kepada Kwe E Cheng ataupun Yoko. Gunung Song San terpisah dari tempat itu mungkin ribuan li, dan baru akan dapat dicapainya setelah lewat tiga minggu atau satu bulan. Tergantung dari perjalanan yang ditempuhnya, apakah dilakukan dengan cepat, siang dan malam, atau memang perjalanan itu dilakukan dengan lambat. Tapi memang dekat Hoa Yee Yoksu. Biar bagaimana, ia pergi ke Pit Mo Gei sebab Mo In Kim Kun bagaikan menantangnya agar Hoa Yee Losia ini, si sesat tua datang ke Pit Mo Gei, dua baris pasukan pengawal bersenjata lengkap dengan pakaian seragam yang terbuat sebagian dari besi sehingga tampak gagah, berdiri tegak di depan istana berbatu pualam putih dan mace dua baris pasukan pengawal itu terbeliak lebar-lebar mengawasi kepada seorang lama tua yang mengenakan jubah warna merah. Usia lama yang mungkin sudah 70. Kepalanya lanang, alisnya tumbuh putih, tumbuh panjang terjuntai di sisi matanya, dan kumis jenggotnya pun telah memutih tumbuh agak panjang, melebih pangkal leher. Lama itu seorang yang agung dan angker sikapnya pun memperhatikan bahwa ia bukan orang sembarangan. Ker berdirinya tegak bagaikan gunung yang menjulang membuktikan ia memiliki ilmu silat yang tinggi sekali. Ia tidak memperhatikan sikap dari barisan pengawal istana yang berdiri dengan sikap penuh perhatian mengawasi dirinya karena lama itu tengah memusatkan segenap perhatiannya kepada diri seseorang lainnya. Orang yang diperhatikan lama itu adalah seorang yang tengah menderita sakit terbaring, lemah sekali. Pembaringan kayu berukir itu terletak di tengah-tengah ruangan di mana orang sakit itu tengah rebah dengan muka pucat pias. Pakaiannya yang mentereng dan mewah. Jelas ia merupakan seorang perwira kerajaan Taigoan yang cukup tinggi pangkatnya. Bukan cuma mukanya yang pucat, napasnya juga senen kemis, walaupun tubuhnya tampaknya kekar dan tinggi tegap, di saat itu ia rebah lemah sekali. Matanya yang mengawasi kepada lama yang mengawasi yang berdiri tidak jauh dari dirinya dengan sinar yang guram, seakan juga pelita yang akan segera padam. Dua orang pengawal istana berdiri paling belakang sedang bercakap-cakap dengan berbisik-bisik. Salah seorang di antaranya telah bilang, sebenarnya jarang sekali Ong Ya kita bersikap secermat dan serius seperti sekarang ini. Apakah kau mengetahui siapakah sebenarnya lama tua itu apa yang ku dengar, lama tua itu bergelar bun Ong Ho Ato. Ia sengaja diundang oleh Ong Ya untuk pergi menghadap Kaisar, karena selanjutnya mungkin ia yang bisa diandalkan untuk menghadapi tikus-tikus Tionggoan, yang dimaksudkan dengan tikus-tikus Tionggoan adalah jago-jago bangsa Han, agar di waktu selanjutnya tidak ada pemberontakan menjawab yang seorang. Oh, pantas Ong Ya kita juga demikian menghargai dan menghormatinya kata kawannya. Oh, tidak. Tidak demikian halnya. Ong Ya seorang yang tegas, tanpa pandang bulu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Jika lama tua ini tidak memiliki kepandayan sejati, yang tinggi dan sakti, tidak mungkin terpakai oleh Ong Ya. Lihat saja, bukankah sekarang pun lama tua itu tengah diuji di depan umum untuk membuktikan ketegasan sikap Ong Ya tidak pilih kasih, di mana lama tua itu diharuskan membuktikan kehebatan ilmunya. Sekarang ini justru lama itu diharuskan menyembuhkan Tan Goanswe, General Tan, yang terluka parah oleh seorang. Hem, dilihat demikian, memang tampaknya tidak mudah menyembuhkan Tan Goanswe karena seluruh jalan darahnya kabarnya telah terbalik, berbagai racun telah mengendap di dalam tubuhnya. Jadi sekarang lama tua itu ingin mengobati Tan Goanswe tanya kawannya. Kukira begitu ahaha, sebentar lagi pun kita akan menyaksikannya apa yang akan dilakukan lama tua itu. Nah, lihat itu. SSSSTTTT, Ong Ya sudah datang keadaan di sekitar ruang pendopo istana jadi sunyi, dan semua orang berdiam diri sedangkan lama baju merah yang bergelar bun Ong Ho Atong, menoleh ke kiri, dilihatnya serombongan orang yang tengah memasuki pendopo istana segera juga terlihat senyum bun Ong Ho Atong. Ia memutar tubuhnya dan menjurah katanya, bun Ong mengaturkan hormat untuk Ong Ya, menanyakan kesehatan Ong Ya. Rombongan orang yang baru memasuki pendopo istana ada enam orang. Seorang di antaranya, yang jalan paling depan, adalah yang disebut Ong Ya. Dia seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, pakaiannya mentereng. Sedangkan lima orang lainnya rupanya merupakan pengawal pribadinya yang selalu harus menjaga dan melindungi Ong Ya tersebut. Terlihat juga lima orang pengawal pribadinya yang selalu harus menjaga dan melindungi Ong Ya itu telah memisahkan diri ke samping kiri dan kanan, mereka selalu mengawasi keadaan di sekitar tempat itu. Ong Ya tersebut juga merangkapkan tangannya membalas hormat bun Ong Ho Atong. Jangan Taesu banyak peradatan katanya dengan sikap yang ramah dan senyum tipis menghiasi bibirnya. Sesungguhnya, kami bersyukur sekali Taesu mau juga datang memenuhi undangan kami, lama tua itu tersenyum. Ong Ya, sesungguhnya untuk mengobati tangan go An Suwe tidak mudah kata bun Ong Ho Atong kemudian. Lalu, apakah tangan go An Suwe sulit untuk disembuhkan, Taesu menegaskan Ong Ya itu. Bun Ong Ho Atong mengangguk. Seharusnya memang demikian. Tapi Ongya jangan kecil hati, karena Lola akan berusaha menyembuhkannya. Tampaknya masih ada harapan juga katanya. Senyum mereka lagi di bibir Ongya tersebut, katanya, syukurlah jika demikian. Memang kami sangat mengandalkan sekali akan kehebatan Taishu, jiwa Tan Goanswe berada di tangan Taishu Ongya terlalu memuji kata Bun Ong Ho Ato. Dan ini memang lelap hanya sekedar untuk mencobanya saja dulu. Berhasil atau tidaknya itu tergantung dari nasib dan umur Tan Goanswe sendiri. Ia terluka hebat, seluruh tubuhnya telah terbalik kedudukannya, juga banyak yang tersumbat dan terputuskan pada nadi-nadi yang penting. Di samping itu banyak pula tulang-tulang yang sudah remuk, juga ia terluka di dalam yang berat sekali, sangat parah. Yang terhebat lagi, racun yang mengendap di dalam tubuh Tan Goanswe bukan sejenis, justru beberapa jenis. Itu pun merupakan racun-racun yang sangat dasyat kera bekerjanya. Jika memang tidak memperoleh pengobatan yang tepat, miscaya Tan Goanswe sulit memperoleh kesembuhannya. Beruntung lelap memang mengerti sedikit ilmu pengobatan dengan mengandalkan sedikit tenaga latihan lekang lelap. Cobalah kita coba mengobati Tan Goanswe. Semoga saja Tan Goanswe memiliki umur panjang setelah berkata begitu, tampak pun Ong Ho Ato menjurah lagi memberi hormat kepada Ong Ya yang sikapnya keagung-agungan itu. Harap Ong Ya mengijankan lelap untuk mulai mengobatinya silahkan. Silahkan Taisu, kami memang menggantungkan nasib Tan Goanswe di tangan Taisu kata Ong Ya. Lama tua itu setelah memberi hormat, memutar tubuhnya segera juga ia menghampiri dua langkah ke dekat pembaringan kayu ukir. Dia berdiri diam dengan sepasang tangan diturunkan di samping tubuhnya. Ia pun telah mengeluarkan seruan perlahan, seperti desahan yang panjang. Tampaknya dia tengah mengerahkan tenaga dalamnya. Dua baris pengawal di pendopo istana mengawasi dengan tegang, mereka tidak mengerti dengan care apa lama tua itu akan mengobati Tan Goanswe yang terluka tidak keringan itu. Tampaknya dia mendesah seperti itu seakan juga tengah membaca mantra. Apakah Tan Goanswe akan diobati dengan care dibacakan mantra-mantra? Sedangkan Bun Ong Hoat Ong telah mengangkat kedua tangannya perlahan-lahan. Dia mengangkat terus, sampai dua tangannya itu melewati kepalanya. Semua semakin tegang, karena mereka melihat keringat mulai mengucur keluar dari sekujur tubuh Bun Ong Hoat Ong. Entah apakah yang akan dilakukan oleh lama tua tersebut. Dan memang semua orang yang hadir di ruang pendopo istana jadi bertanya-tanya dengan care bagaimana lama itu akan mengobati dan menyembuhkan Tan Goanswe yang terluka parah seperti itu. Tiba-tiba Bun Ong Hoat Ong berseru dengan suara mengguntur, seakan juga suara gunturnya menggelegar di pendopo tersebut. Dan seruannya itu mendadak sekali, di antara keheningan dan ketenangan yang ada. Karuan saja telah mengejutkan semua orang yang hadir di tempat itu, sampai beberapa orang pengawal telah melompat mundur saking kagetnya. Lima orang pengawal pribadi dari Ong Ya tersebut juga telah bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Mereka terkejut waktu mendadak sekali mendengar seruan mengguntur dari Bun Ong Hoat Ong, mereka cepat-cepat mengambil sikap bersiaga. Bagi mereka, apapun yang terjadi, yang terpenting adalah pertama-tama melindungi keselamatan Ong Ya mereka. Cuma Ong Ya saja yang bersikap tenang walaupun ia kaget dengan adanya seruan mengguntur dari Bun Ong Hoat Ong yang meledakan keheningan mereka. Toh dia tidak bergeming dari tempatnya berdiri, cuma mengawasi apa yang tengah dilakukan Bun Ong Hoat Ong dengan metu yang bersinar tajam, dan juga bibirnya tersenyum lebar. Rupanya, Bun Ong Hoat Ong berseru keras mengguntur itu dibarengi dengan kedua tangannya yang luncur turun, menghantam dada dan paha dari Tan Goan Suwe. Kali ini semua orang kaget lagi. Dihantam seperti itu, jelas dengan sepasang tangan yang berisikan kekuatan lewakang yang sangat dasyat itu. Sedangkan Tan Goan Suwe sedang terlukap parah seperti itu, mana mungkin dia bisa menerima hantaman sekuat itu. Sedikitnya tentu dada dan pahanya akan remuk oleh hantaman tersebut tapi sungguh luar biasa Tan Goan Suwe yang tengah dalam keadaan sekarat, sama sekali tidak menjerit, dia hanya diam saja, sinar matanya memang tetap redup dan guram, tapi dia tidak memperlihatkan tanda-tanda kesakitan. Semua orang heran, tapi ketajiban mereka bertambah lagi, karena dari tubuh Tan Goan Suwe segera juga melesat keluar empat batang jarum yang halus, yang melesat ke atas pengelarian dan menancap dalam sekali di atas pengelarian itu. Bun Ong Hoatong mengulangi sampai tiga kali dari menghantam seperti itu sehingga jarum yang keluar itu pada pukulan kedua sebanyak enam batang, pukulan ketiga lima batang, dan pukulan keempat sebanyak dua batang. Barulah Bun Ong Hoatong menepuk-nekpuk tangannya, dia bilang sambil menghela nafas dan menyusut keringatnya, selesailah tahap pertama Ong Ya menepuk tangannya beberapa kali sambil memuji akan kehebatan Bun Ong Hoatong. Memang Taishu sangat hebat sekali memuji Ong Ya itu. Menakjubkan sekali. Mungkin di dalam dunia ini tidak ada orang yang memiliki luakang sesempurna seperti Taishu cepat-cepat Bun Ong Hoatong menjurah memberi hormat. Katanya, Ong Ya terlalu memuji ternyata, dengan mengandalkan luakangnya, Bun Ong Hoatong telah menepuk tubuh Tan Goanswe, sehingga jarum-jarum beracun yang semula bersarang di tubuh Tan Goanswe dapat didesak keluar dengan tenaga tepukannya itu. Jarum itu melesat keluar dari tubuh Tan Goanswe dan menancap semua di pengelarian. Setelah tersebar, semua orang yang hadir di ruang pendopo istana tersebut bertepuk tangan dan memuji akan kehebatan lama itu. Bahkan Ong Ya tidak hentinya memuji lagi. Selanjutnya adalah mengobati letak jalan darah dari Tan Goanswe, akan pulih dan kembali duduknya di tempat semula dengan baik kata Bun Ong Hoatong. Dia berdiam diri beberapa saat, tampaknya tengah mengumpulkan tenaga dalamnya, karena dia tadi menepuk dengan keru seperti itu terlalu banyak mempergunakan tenaga dalamnya. Waktu tenaganya sudah pulih dan kesegarannya telah kembali, Bun Ong Hoatong mendekati pembaringan kecil kayu berukiran itu, dia mengurut mulai dari kaki Tan Goanswe, dia mengurutnya itu naik sampai ke kepala. Dengan cepat ia mengulangi dua kali mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Waktu diurut seperti itu oleh si pendeta tampaknya Tan Goanswe menderita kesakitan yang hebat, ia tak dapat mengeluarkan suara jeritan kesakitan karena hanya suaranya yang serak dan seperti tersumbat di tenggorokannya. Sedangkan Bun Ong Hoatong tidak memperdulikan keadaan Tan Goanswe, dia tetap mengurut tidak hentinya, dan setiap urutannya membuat muka Tan Goanswe meringis dengan otot-ototnya yang seakan juga tertarik menjadi kejang. Ong ia mengawasi dengan sepasang alis mengerut. Ia mengetahui bahwa Bun Ong Hoatong tengah menyalurkan luekangnya untuk memulihkan duduknya urat-urat dan otot di tubuh Tan Goanswe. Dan juga dengan kera mengurut seperti itu, Bun Ong Hoatong memang telah mengorbankan luekangnya, jangan harap Tan Goanswe bisa dipulihkan kesehatannya. Tapi yang membuat Tong ia berkhawatir, dia melihat Tan Goanswe meringis menahan sakit yang hebat tanpa sanggup menjerit, dia khawatir kalau saja Tan Goanswe itu terlalu kesakitan kemudian mati. Keadaan jadi tegang sekali, semua metu, terbeliak mengawasi dengan sikap yang tegang. Di kala itu Bun Ong Hoatong mengurut terus, sampai akhirnya dia menyudahi urutannya itu, dia menyusuli dengan pukulan-pukulan perlahan tangannya. Setelah melakukannya dari ujung kaki dan sampai ke ujung rambut, barulah dia menghentikannya. Tahap kedua telah selesai kata Bun Ong Hoatong lagi. Dan juga sekarang kita mulai mengobati pada tahap ketiga, yaitu melenyapkan racun yang mengendap di tubuh Tan Goanswe. Di kala itu, tampak Ong Ya telah bertepuk tangan lagi, memuji akan kehebatan Bun Ong Hoatong. Benar-benar Taisu menyerupai dewa yang sakti, tunggu dulu kata Bun Ong Hoatong. Janganlah Ong Ya memuji dulu, karena belum tentu lolat berhasil mengobatinya. Setelah berkata begitu, tanpa menoleh lagi kepada Ong Ya, tampak Bun Ong Hoatong merogoh sakunya, dia mengeluarkan sebuah kotak, dari dalam kotak kecil terbuat dari emas itu, dia mengambil beberapa macam obat pulung. Dia memasukkannya ke dalam mulut Tan Goanswe, dan memijit rahang Tan Goanswe, sehingga obat itu tertenggak masuk ke dalam tenggorokannya. Setelah lewat beberapa waktu lamanya, barulah tampak perubahan pada diri Tan Goanswe. Dia mulai tenang, mukanya tidak meringis seperti tadi waktu dia menahan rasa sakit yang bukan main. Mukanya pun tidak mengejang lagi seperti tadi, malah perlahan-lahan matanya itu tertutup, napasnya teratur, dia telah terlelap dalam tidur. Bun Ong Hoatong menyusut keringatnya, dia menghela napas memutar tubuhnya dan tertawa kepada Ong Ya, katanya, sekarang biarkan saja Tan Goanswe tidur, untuk memperoleh tenaga yang mungkin diperlukan nanti. Waktu menjalankan pengobatan yang terakhir sungguh beruntung Tan Goanswe atas pertolongan seorang sakti seperti Tai Su memuji Ong Ya. Dia juga merangkapkan tangannya dan pembesar ini memberi hormat kepada Bun Ong Hoatong, katanya lagi. Atas nama Hong Siang, maka kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada Tai Su jangan Ong Ya banyak peradatan dan terlalu memuji. Apa yang dapat lelap lakukan ini hanya sekedar untuk membuktikan betapapun juga memang lelap bermaksud bekerja untuk kepentingan Hong Siang dan kerajaan Tai Goan yang jaya Ong Ya segera perintahkan orang-orangnya untuk mempersiapkan meja perjamuan. Siapakah Hong Ya itu dia tidak lain dari Hakarsan, Putra Tuli. Dan dialah yang merupakan pangeran paling berkuasa di kerajaan Tai Goan, karena Kaisar Kublaikan telah menyerahkan tanggung jawab dan kekuasaan sebesar-besarnya kepada Hakarsan untuk memimpin tentara pengawal istana, pasukan peperangan yang membawahi kekuasaan dari menteri peperangan, juga seluruh pahlawan istana harus di bawah koordinir pangeran ini. Karena dari itu, waktu kerajaan Tai Goan tengah sulit menghadapi tantangan para pencinta negeri dari bangsa Han, Hakarsan berusaha mencari orang-orang pandai dari negerinya. Ia mendatangkan beberapa orang Mongolia yang di negeri asalnya merupakan jago-jago terhebat. Tapi juga masih merasa kurang, ia menyebar orang ke Tibet dan beberapa negeri lainnya, untuk mencari jago-jago yang benar-benar memiliki kepandaian tinggi. Dia berhasil mengundang Bun Ong Hoatong yang bersedia untuk bekerja pada kerajaan Tai Goan, tentu saja dengan janji akan diberikan kedudukan dan pangkat yang tinggi. Tapi, karena memang sudah menjadi sifat pangeran Hakarsan, setiap orangnya harus diteliti dengan cermat, ia pun telah menguji Bun Ong Hoatong untuk menyembuhkan semua luka-luka yang diderita Tan Goan Suwe. Sebelumnya, tidak ada yang berhasil menyembuhkan luka yang diderita Tan Goan Suwe. Sedangkan Tan Goan Suwe atau General Tan itu bernama lengkap Tang Arlut, dia seorang general yang sangat diandalkan oleh Hakarsan. Dan memang dia pun telah melakukan tugasnya dengan baik sekali, sampai akhirnya ia terluka begitu hebat. Waktu dijamu oleh Hakarsan, maka Bun Ong Hoatong suatu kali menanyakan sebab-sebabnya Tan Goan Suwe terluka separah itu dan siapa yang melukainya. Ong ia itu menahan gerakan sumpitnya, berdiam diri dengan wajah yang murung kemudian tertawa kecil, barulah ia bilang, Memang bangsa Han memusingkan sekali, mereka terlalu banyak tingkah dan bermimpi ingin merdeka. Mereka ingin mengusir Tai Goan dari negeri ini. Mereka berusaha menentang kekuasaan Kaisar yang terbesar dan paling berkuasa di sini. Celakanya, justru di antara mereka terdapat banyak sekali orang-orang berilmu, yang ilmu silatnya sangat luar biasa. Karena dari itu kami banyak menemui rintangan dan kesulitan. Walaupun demikian, poh mereka bisa disapu bersih bercerita sampai Hakarsan menghela nafas, dan pangeran ini memasukkan sepotong daging ke mulutnya, barulah dia meneruskan kata-katanya, dan baru-baru ini kami mendengar, ada sekomplotan orang yang berusaha mengadakan pemberontakan lagi, dengan mengandalkan Giyoksie, atau cap kerajaan warisan dari kerajaan yang telah musnah itu. Dengan mengandalkan Giyoksie mereka ingin menggerakkan rakyat, untuk mengadakan perlawanan kepada kekuasaan Hang Siang. Kami telah mengiring orang untuk menumpas mereka, akan tetapi tak mudah buat memusnahkan mereka, karena mereka umumnya terdiri dari orang-orang berilmu. Dan kami telah memutuskan, mengutus Tan Go Answe memimpin anak buahnya, menyerbu ke tempat persekutuan itu, di Gunung Songsan, di sebuah lembah yang mereka namakan sebagai lembah Pitmoge. Karena memang memiliki kepandayan tinggi, Tan Go Answe hanya mengajak seratus anak buah. Dan seratus orang itu merupakan prajurit kepandayan tinggi, Bun Ong Ho Atong mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia berdiam diri saja, dengan terus mengunyah. Justru Tan Go Answe rupanya keliru dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaannya itu malah telah merugikan dirinya. Seratus orang anak buahnya dan Tan Go Answe telah diobrak-abrik oleh musuh, malah mereka mengirim Tan Go Answe dalam keadaan terluka demikian parah, kembali. Bukankah ini berarti suatu penghinaan besar buat kerajaan Tai Goan yang besar? Setelah berkata begitu, dengan wajah murung, tampak Hakarsan menghala nafas berulang kali. Bun Ong Ho Atong tersenyum. Apakah Hongya tidak mengetahui sebenarnya siapa-siapa saja yang tergabung dalam pemberontakan itu tanyanya kemudian? Pangeran Hakarsan menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak. Mereka terlalu banyak. Begitu juga menurut keterangan Tan Go Answe, walaupun tidak terlalu jelas, namun dapat kami tarik kesimpulan bahwa pemberontak sekarang ini tidak memiliki hubungan dengan pemberontakan di masa dulu, yang tengah kami tumpas. Dan kepandayan mereka, kata Tan Go Answe sangat hebat dan lihai sekali. Tan Go Answe sendiri yang memiliki kepandayan demikian tinggi, berhasil mereka lukai sedemkian rupa. Hai. Hai. Apakah memang kerajaan Tai Goan yang besar harus menerima penghinaan sebesar ini? Tidak kata Bun Ong Ho Atong kemudian dengan suara dan sikap sangat tegas. Dan Ong Ya jangan berduka. Nanti biarlah lolap yang coba pergi menghadapi mereka akan lolap sapu bersih. Mereka itu mendengar perkataan Bun Ong Ho Atong itu, muka Ong Ya tersebut jadi berseri-seri. Oh haha, terima kasih atas kesediaan Tai Su. Memang kami sangat mengharapkan sekali uluran tangan Tai Su, karena tanpa Tai Su tentu kami akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Jika memang Tai Su bersedia untuk membantu kami, tentu kami akan memperoleh kemenangan Gemilang dan Hang Siang Niscaya tidak akan melupakan jasa Tai Su yang demikian besar. Memang menjadi maksud dan tujuan kami mengundang Tai Su datang ke daratan Tiong Goan ini, untuk menangani masalah yang satu ini, mengajak bala tentara ke lembah Pit Mo Gai, di sana pemberontak itu bersarang dan jika memang Tai Su memimpin barisan tentara kita yang terampil, Niscaya mereka akan dapat disapu bersih. Bukankah seorang pemimpin yang pandai mengatur anak buahnya dengan sangat baik memperoleh sukses? Setelah berkata begitu, Ong Ya ini berdiri dari duduknya, dia merangkapkan kedua tangannya menjura dalam-dalam memberi hormat kepada Bun Ong Ho Atong. Bun Ong Ho Atong tidak berani berayal, ia pun cepat-cepat berdiri dan membalas penghormatan Hakarsan. Demikianlah mereka berdua telah bercakap-cakap dan banyak yang mereka bicarakan. Malah, Hakarsan telah menjanjikan kepada Bun Ong Ho Atong, bahwa dia besok siang akan mengajak si pendeta pergi menghadap Kaisar. Setelah makan cukup, Bun Ong Ho Atong beristirahat. Dan sorenya, barulah dia melanjutkan usahanya buat mengobati dan menolong Tan Go Ansuwe. Care yang dipergunakannya kali ini untuk menolong Tan Go Ansuwe adalah dengan care mengurut dan menotok. Memang hebat Bun Ong Ho Atong, karena cepat sekali Tan Go Ansuwe telah pulih kesehatannya, ia mulai bisa tertawa dan tersenyum, walaupun belum sanggup untuk menggerakkan tubuhnya. Menurut Bun Ong Ho Atong, jika memang Tan Go Ansuwe ini telah beristirahat sebulan lamanya dan juga memperoleh obat yang tepat, dia akan sehat kembali seperti sedia kala, tanpa ada cacat dan kepandainya tidak akan berkurang. Siang hari itu tampak Hakarsan telah mengajak Bun Ong Ho Atong pergi menghadap Kaisar Kublaikan. Di hadapan Kaisar, Hakarsan menceritakan akan kehebatan Bun Ong Ho Atong dan meminta kepada Kaisar agar menganugerahi pangkat yang sesuai dengan kehebatan Bun Ong Ho Atong. Sebelum mengajak Bun Ong Ho Atong menghadap Hang Siang Kublaikan, memang Hakarsan telah mengkisikan Kaisar, memberitahukan siapa adanya Bun Ong Ho Atong. Dengan demikian Kaisar kemudian menyatakan Bun Ong Ho Atong akan dianugerahkan pangkat sebagai penasehat pribadi Hakarsan. Dan dia memiliki kekuasaan terhadap para pahlawan istana, hanya saja ia tidak diizinkan mengeluarkan perintah tanpa persetujuan Kaisar. Karena itu setiap perintah dari Bun Ong Ho Atong harus lewat Kaisar dulu, disetujui atau tidak, barulah akan dilaksanakan. Bun Ong Ho Atong tidak keberatan, dia pun merasa bersyukur menerima kedudukan yang dari penasehat Hakarsan tangan kanan Kaisar. Dengan demikian, kini ia merupakan orang yang terhormat di kerajaan Taigoan. Walaupun Kaisar memberikan syarat agar dia tidak mengeluarkan perintah langsung terhadap pahlawan istana, toh dia tidak tersinggung. Dia bisa memaklumi, hal itu untuk mencegah segala sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti diketahui, Bun Ong Ho Atong bukanlah kerabat Kaisar, dia pun terhitung sebagai orang baru karena dari itu, dengan sendirinya tidak bisa Kaisar Kublai Khan memberikan kepercayaan penuh. Terlebih lagi memang sebelumnya telah terjadi urusan Tiatu Ho Atong yang membuat Kaisar Kublai Khan kecewa dan sekarang jauh lebih hati-hati dalam bertindak. Di kala itu, Hakarsan telah memberikan petunjuk kepada Bun Ong Ho Atong apa-apa saja yang harus dilakukannya kelak di waktu-waktu mendatang karena ia ingin mengobati dulu Tan Go Answe sampai sembuh, yang mungkin akan memakan waktu satu bulan. Untuk sementara Bun Ong Ho Atong belum dapat melaksanakan tugas lainnya dia berdiam di Istana Hakarsan. Pangeran yang pandai sekali menguasai orang-orang pandai dengan lidahnya yang lihai. Terutama sekali memang Pangeran Hakarsan pun memiliki ilmu silat yang tinggi. Pada sore itu, Bun Ong Ho Atong mengemukakan pada Pangeran Hakarsan bahwa ia memiliki sebuah permintaan. Entah Ong Ya akan meluluskan atau tidak terserah kepada Ong Ya, tetapi jika memang permintaan lolap dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya lolap bisa melatih semacam ilmu yang akan disempurnakan untuk memperoleh tingkat yang jauh lebih tinggi. Dan selanjutnya di permukaan dunia ini tidak akan ada orang yang bisa menandingi lolap lagi. Karena itu malah memang lolap telah berhasil mencapai tingkat seperti itu, Ong Ya tidak perlu khawatir untuk menghadapi orang-orang yang berkepandaian bagaimana tinggi pun, tentu lolap akan dapat memusnahkannya. Terutama sekali para pemberontak itu, Dalam waktu singkat lolap tentu akan dapat memusnahkannya Pangeran Hakarsan tersenyum mendengar kata-kata Bun Ong Ho Atong. Tentu saja yang kami harapkan adalah Taishu bisa memperoleh kepandaian yang lebih tinggi, dengan demikian tiang kerajaan Taigoan akan bertambah tegak dan kokoh. Katakanlah Taishu permintaan apapun akan kami luluskan. Kata Pangeran Hakarsan kemudian sambil mengawasi lama itu. Bun Ong Ho Atong tertawa, katanya, permintaan lolap sesungguhnya bukanlah permintaan yang terlalu istimewa. Tapi Ong Ya berjanji tidak akan mentertawakan, bukan Hakarsan mengangguk sambil tertawa. Mana berani aku mentertawakan Taishu katanya. Silahkan Taishu mengemukakan permintaan Taishu itu. Atau memang Taishu memerlukan rumah gedung bertingkat, perhiasan, uang atau yang lainnya, Bun Ong Ho Atong cepat-cepat mengulapkan tangannya, dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan. Bukan itu. Bukan katanya cepat. Semua itu tidak lolap harapkan lalu, apa yang hendak diminta Taishu, silahkan Taishu menyampaikannya, dan aku akan segera mempersiapkannya. Bun Ong Ho Atong ragu-ragu sejenak, namun akhirnya ia menyahuti juga, sebenarnya yang lolap inginkan adalah gadis-gadis muda yang cantik jelita dan itulah permintaan lolap, yang hanya memikin sulit tong ya dan hanya merepotkan saja, mendengar permintaan Bun Ong Ho Atong itu, meledak tertawa Hakarsan. Nah, itu urusan biasa, Taishu, mengapa aku justru jadi demikian bodoh sehingga lupa untuk mempersiapkan gadis-gadis cantik buat Taishu. Jangan khawatir Taishu nanti malam akan kami sediakan gadis-gadis cantik jelita buat Taishu Bun Ong Ho Atong mengulap-ulapkan tangannya, katanya, bukan itu maksud lolap, Ong, ya. Dan mungkin Ong ya salah menafsirkannya. Begini Ong, ya, lolap akan menceritakannya terus terang. Sebetulnya lolap tengah melatih semacam ilmu. Dan ilmu itu semacam ilmu yang luar biasa sekali jika memang telah dapat melatihnya dengan sempurna, maka di permukaan dunia ini tidak mungkin ada orang yang dapat menandinginya. Untuk menghadapi satu atau dua jurus saja mungkin jarang sekali terdapat orang yang bisa melakukannya. Karena dari itu, jika memang Ong ya bisa membantu, agar lolap bisa melatih diri dengan sempurna, maka besar rasa terima kasih lolap terhadap Ong ya dan juga lolap tidak akan melupakan budi kebaikan Ong ya. Katakanlah Taishu, aku belum lagi mengerti kata Pangeran Hakarsan. Sesungguhnya, lolap membutuhkan setiap harinya seorang gadis cantik menjelaskan Bun Ong Ho Atong pada akhirnya. Setiap harinya seorang gadis karena itulah yang lolap perlukan Pangeran Hakarsan segera mengerti. Dia teringat, memang di dalam rimba persilatan, terdapat semacam ilmu itu, yaitu melatih tenaga dalam yang dengan mengambil seorang gadis. Dan untuk itu mungkin diperlukan ratusan orang gadis. Juga ada kebalikannya. Jika seorang pendekar wanita ingin melatih semacam ilmu yang hebat, ada juga yang perlu disempurnakan dengan pemuda setiap harinya. Karena itu, Hakarsan tidak terkejut. Dia mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir Taishu, tentu permintaan Taishu akan kami penuhi katanya. Kami juga tentunya mengharapkan sekali Taishu bisa mencapai tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Dengan demikian, kami meletakkan keselamatan kami di tangan Taishu. Ongya terlalu memuji merendahkan diri Bun Ong Ho Atong dengan segera. Mulai malam ini silahkan Taishu, melatih ilmu Taishu dan malam ini nanti kami akan mengirim seorang gadis ke kamar Taishu. Terima kasih Ongya, kata Bun Ong Ho Atong. Begitulah mereka bercakap-cakap beberapa saat. Kemudian Ongya itu meminta dia untuk mengundurkan diri, karena dia kedatangan seorang tamu yang harus ditemukannya. Dan juga ia telah menyampaikan pesannya pada Bun Ong Ho Atong sebelum dia meninggalkan lama itu. Malam ini juga kami akan memenuhi permintaan Taishu dan sambil tersenyum lebar dia melangkah untuk pergi. Masih sempat menambahkan kata, dan Taishu harap sabar menanti di kamar Taishu. Bun Ong Ho Atong tersenyum lebar sambil merangkapkan tangannya, membungkukan tubuhnya, dia memberi hormat kepada pangeran itu, dia mengucapkan terima kasihnya beberapa kali dan hari sudah merangkak. Malam pun telah datang, kegelapan telah menyelimuti sebagian dari permukaan bumi di belahan ini. Dan di sekitar istana pangeran Hakarsan sepi sekali cuma terlihat para pengawal yang tengah melakukan tugas mereka masing-masing. Di sebuah kamar yang api penerangannya menyala terang sekali, tampak Hakarsan tengah duduk di meja kerjanya. Di hadapan Hakarsan duduk seorang gadis yang cukup cantik tengah menunduk dan menangis mengucurkan air mata. Kau menyanggupi bukan tanya pangeran itu sambil menatap gadis itu. Dalam-dalam. Dan jasamu ini akan kami sampaikan kepada Hang Siang, sehingga kelakau akan memperoleh hadiah dan penghargaan yang sangat baik dari Hang Siang, gadis itu menyusut air matanya. Ya, Ong, ya, hamba akan melaksanakan perintah ini kata gadis itu. Wajah Hakarsan berseri-seri, dia berseru, bagus. Kau memang seorang hamba yang patuh kemudian pangeran Hakarsan menepuk tangannya dua kali. Masuk ke dalam ruangannya seorang pengawal istananya. Antarkan Siuli ke kamar Taisu, Bun Ong Hoatong perintah pangeran Hakarsan. Pengawal itu mengiakan, sedangkan si gadis yang disebut bernama Siuli, telah bangun berdiri. Jadi malam ini juga hamba harus menemani Taisu itu tanya Siuli perlahan suaranya, tidak begitu jelas. Ya mengangguk perlahan pangeran Hakarsan. Dengan air mati masih mengucur turun mengaliri pipinya, tampak Siuli mengikuti pengawal itu. Danda menyusuri lorong-lorong istana tersebut, untuk ke kamar Bun Ong Hoatong. Siapakah sebenarnya Siuli? Ternyata dia seorang puteri dari pelayan istana. Dialah gadis yang malang nasibnya. Justru pangeran Hakarsan telah menghubungi ayah gadis itu, meminta agar gadisnya dipersembahkan buat dipakai oleh Bun Ong Hoatong. Seng ayah yang memang takut menolak permintaan majikan, terus saja tidak menolak keinginan pangeran ini. Segera juga puterinya dipanggil. Demikian juga Siuli, tidak berani dia menolak perintah pangeran Hakarsan. Dan cuma bisa menangis dan meratapi nasibnya, namun perintah itu tetap saja harus dilaksanakannya. Ketika sampai di depan pintu kamar Bun Ong Hoatong, pengawal itu meminta Siuli menunggu sebentar, sedangkan pengawalnya itu mengetuk daun pintu kamar. Siuli merasakan jantungnya tergoncang sangat keras, dia ketakutan bukan main. Jika sekarang dia berada di depan kamar Bun Ong Hoatong, memenuhi perintah pangeran Hakarsan karena dia takut menolak perintah pangeran Hakarsan. Dan juga ia khawatir kalau saja ia menolak, ayahnya akan mengalami sesuatu yang tak diinginkannya. Dan tentu saja pangeran Hakarsan akan mencari-cari kesalahan ayahnya. Karena itu, gadis ini terpaksa menerima saja dirinya akan dipersembahkan kepada Bun Ong Hoatong. Setelah mengetuk dua kali, pengawal itu menunggu dengan berdiri mengambil sikap yang menghormat sekali. Daun pintu terbuka. Bun Ong Hoatong keluar. Dia memandang kepada pengawal itu, lalu kepada Siuli. Inikah kiriman Ong Ya? Tanya Bun Ong Hoatong. Benar Taishu menyahuti pengawal itu dengan suara yang menghormat dan memberi hormat dengan membungkukan tubuhnya. Inilah kiriman untuk malam ini. Ong Ya pesan memang gadis ini bersedia menjalankan perintah bagus mengangguk Bun Ong Hoatong. Kau boleh pergi. Pengawal itu pergi. Siuli membungkukan tubuhnya lagi memberi hormat dan mengundurkan diri. Sebelum berlalu sempat, ia melirik kepada Siuli yang masih menangis dengan kepala tertunduk. Setelah pengawal itu pergi, Siuli yang tambah ketakutan. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan menimpah dirinya, karena Pangeran Hakkarsan tadi telah menceritakan kepadanya apa yang harus diterimanya dan dilakukannya dengan dikirimnya dia ke kamar Bun Ong Hoatong. Bun Ong Hoatong mengawasi gadis itu sejenak, kemudian panggilnya, Kemarilah kau. Ayo masuk. Siuli tidak berani menolak perintah Bun Ong Hoatong karena ia menyadari Bun Ong Hoatong adalah seorang lama merah yang dihormati Ong Ya-nya. Segera juga Siuli melangkah perlahan dan memasuki kamar itu. Bun Ong Hoatong menanti sampai gadis itu masuk ke kamarnya, ia menutup daun pintu kamarnya. Tahukah kau apa tugasmu dikirim kemari oleh Ong Ya-nya? Bun Ong Hoatong. Gadis itu dengan kepala masih tertunduk dan air mata menitik turun, menyahuti, tahu, Tai Su Ong Ya telah memberitahukan bagus kata Bun Ong Hoatong sambil menyeringai tertawa, senang hatinya, walaupun melihat gadis itu menangis. Ia tidak berkurang gembiranya, karena memang Bun Ong Hoatong mengetahui, demikianlah sikap perawan-perawan yang biasa diperolehnya. Selalu menuruti dengan rasa takut, mematuhi keinginannya karena tekanan dari rasa ketakutannya belaka bukan karena atas kemauannya sendiri. Siapa namamu Siuli Sitang? Berapa umurmu? 17 tahun kau tinggal di mana di istana Ong Ya ini oh, kau pelayan Ong Ya bukan, tapi putri seorang pelayan Ong Ya, hem, jadi Ong Ya sudah menjelaskan kepadamu, apa yang harus kau lakukan, bukan benar Tai Su, terisak suara Siuli. Bun Ong Hoatong mengawasi gadis itu sejenak, kemudian baru tanyanya lagi, sekarang dapat kita mulai Siuli mengangkat kepalanya, terkejut matanya memancarkan ketakutan yang sangat. Apa-apa maksud Tai Su, tanya Siuli tergetar suaranya, ia juga menyusut air matanya. Kita sudah boleh mulai, kata Bun Ong Hoatong. Kau tentunya sudah siap, bukan Tai Su. Apa lagi? Ada yang ingin kau tanyakan, tanya Bun Ong Hoatong. Tanyakanlah aku akan menjelaskannya sebenarnya Tai Su, aku, aku belum pernah menikah, aku masih gadis, kata Siuli. Justru yang memang kuinginkan adalah seorang gadis yang masih perawan, kata Bun Ong Hoatong. Oha Siuli mengeluh. Tadinya dia berharap, dengan menjelaskan keadaan dirinya, pendeta itu akan menaruh belas kasihan padanya. Tapi siapa tahu justru pendeta itu mengharapkan dia memperoleh seorang gadis yang masih perawan. Dan engkau tentunya mengetahui, sebetulnya aku bukan membutuhkankah seorang saja. Malam besok aku pun akan dipersembahkan gadis-gadis lainnya. Mungkin sampai seratus orang gadis menjelaskan Bun Ong Hoatong. Siuli mengeluh, tapi dia tidak menyahuti, dia berdiam diri saja. Bun Ong Hoatong tertawa, tapi tidak begitu keras, dia kemudian bilang lagi, ayo sekarang kita mulai. Pertama-tama kau harus mengerti dan mematuhi setiap perintahku, sekali saja kau melanggar dan membantah perintahku, maka kau akan memperoleh hukuman yang tidak ringan. Mengertikah kau? Dengan ini juga aku ingin menjelaskan kepadamu, bahwa aku adalah tamu kehormatan dari Ong Hoatong, dan kau jangan menjengkelkan hatiku, karena kalau sampai aku melaporkan hal itu kepada Ong, ya, jelas Ong-nya akan menghukum berat kepadamu. Mengerti kau, Mi, mengerti taisu bagus kata Bun Ong Hoatong. Gadis itu ketakutan sekali, dia melirik kepada si pendeta, kemudian melihat Bun Ong Hoatong tengah menghampirinya. Tubuh si gadis itu menggigil. Tapi Bun Ong Hoatong menghampiri cuma beberapa langkah, dia juga tidak memeluk gadis itu, dia cuma bilang, kau harus mematuhi perintahku. Yang pertama-tama kau harus buka baju luarmu. Gadis itu jadi serba salah tingkah, dia ketakutan bukan main, tapi karena ia mengetahui, jika memang ia menjengkelkan pendeta ini, tentu ia akan menerima hukuman dari Ong-nya maupun pendeta ini. Karena itu dia mematuhi. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka baju luarnya perlahan-lahan, dengan air metu berlinang. Mengapa harus berlambat-lambat seperti itu? Ayo cepat buka pakaian luarmu itu bentak Bun Ong Hoatong dengan suara yang dingin. Gadis itu tidak berani berayal. Tangisnya jadi semakin keras, dia ketakutan dan malu bukan main, tubuhnya menggigil. Jangan menangis bentak Bun Ong Hoatong dengan suara yang nyaring. Gadis itu tersentak kaget, dia telah memandang kepada si pendeta dengan ketakutan. Bun Ong Hoatong menyeringai, dia telah menunjuk ke pembaringan, katanya, sekarang pergi kau duduk di pembaringan itu. Gadis itu tidak berani membantah. Dia menghampiri pembaringan, dan duduk di tepi pembaringan. Dia malu dan ketakutan, menangis tidak hentinya. Walaupun isak tangisnya ditahan, agar tidak terdengar, namun air matanya telah bercucuran deras sekali. Bukan duduk di situ, kata Bun Ong Hoatong dengan suara yang nyaring. Kau duduk di tengah pembaringan dalam sikap bersemedi dan tangan harus mengambil sikap seperti Seng Buddha gadis itu menuruti. Dia telah duduk bersemedi. Nah, sekarang kau dengar baik-baik kata Bun Ong Hoatong sambil mendekati pembaringan itu. Selanjutnya engkau harus memejamkan matamu rapat-rapat. Dan apapun yang terjadi, engkau tidak boleh membuka matamu. Engkau tidak boleh bergerak. Sekali saja kau bergerak, akan matilah dan tamat riwayatmu. Mengertikah kau mengerti menyahuti Siuli ketakutan dan malu sekali dengan memejamkan matanya, maka rasa malunya agak berkurang. Dia juga jadi heran entah apa maksudnya Bun Ong Hoatong dengan perintah kepadanya duduk bersemedi seperti itu. Ong hanya tadi telah memberitahukan kepadanya bahwa dia harus menemani Bun Ong Hoatong tidur. Tapi melihat kelakuan Bun Ong Hoatong, tampaknya memang bukan bermaksud untuk mengajak Si gadis tidur. Melainkan ada sesuatu yang ingin dilakukannya. Dengan metu, terpejam dan dalam keadaan duduk bersemedi seperti itu, si gadis terus juga menduga-duga entah apa yang ingin dilakukan oleh Bun Ong Hoatong. Juga keadaan sangat sepi. Dia tidak tahu, entah Bun Ong Hoatong tengah melakukan apa di saat itu, karena tidak terdengar suaranya, dan sepi sekali. Tapi gadis ini, juga tidak berani membuka matanya karena dia teringat akan pesan Bun Ong Hoatong apapun yang terjadi tidak boleh membuka matanya dan jika ketahuan Bun Ong Hoatong niscayada akan dibinasakan. Karena dari itu dengan air metu masih juga mengucur terus dia terus pula memejamkan matanya. Di kala itu Bun Ong Hoatong telah menghampiri pembaringan. Tidak ada yang dilakukannya. Dan cuma berdiri sambil mengusap-usap jenggotnya mengawasi si gadis. Setelah mengawasi sekian lama, barulah Bun Ong Hoatong menghampiri pembaringan lebih dekat. Dia telah mengulurkan tangannya, tahu-tahu pundak si gadis telah dipegang. Hati Siuli kaget, tapi dia tidak berani membuka matanya, dia cuma merasakan jantungnya tergoncang sangat keras sekali, seperti juga jantungnya itu akan copot. Kemudian dia merasakan sakit bukan main, dia telah ingin menjerit, namun dia berusaha menahannya, sangat sakit dan pedis sekali. Tapi tidak lama kemudian, rasa sakit itu telah berkurang. Nah, selesai kata Bun Ong Hoatong. Kau boleh membuka matamu Siuli membuka matanya. Dia melihat mengalir darah yang cukup banyak, hampir saja dia pingsan. Kemudian tampak Bun Ong Hoatong duduk menghadapi tembok. Dan kedua tangannya itu didorongkan pada tembok. Perlahan-lahan, dia berdiam diri dengan duduk bersemedi menghadapi tembok buat beberapa saat lamanya. Rupanya Bun Ong Hoatong telah melatih tenaga dalamnya. Ia memang memiliki care berlatih diri yang tersendiri. Sedangkan Siuli, yang merasakan kembali sakit, membuat dia meringis. Dia mengawasi pendeta itu yang tengah berlatih diri. Siuli tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya, karena si pendeta itu belum perintahkan dia meninggalkan kamar tersebut. Karenanya, si gadis cuma duduk di tepi pembaringan, dengan air mata menitik turun deras sekali dan ia heran, mengapa Bun Ong Hoatong menginginkan seorang gadis? Dia juga tidak tahu, entah ilmu apa yang tengah dilatih oleh Bun Ong Hoatong. Dan si gadis mau menduga, apakah pendeta itu bukan tengah melatih dari ilmu gaib dan ilmu hitam? Lama juga Bun Ong Hoatong dengan sikapnya seperti itu. Tampak dari kepalanya yang botak lanang itu mengepulkan uap yang tipis, semakin lama semakin tebal. Uap putih yang seperti juga asap itu. Dan semakin lama tubuh si pendeta telah dibanjiri oleh keringat yang sangat deras. Heran sekali Siuli mengawasi si pendeta yang tengah melatih tenaga dalamnya itu. Malah tubuh Bun Ong Hoatong kemudian menggigil, mula-mula perlahan, semakin lama semakin jadi semakin keras dan kuat. Setelah lewat sekian lama lagi, barulah tubuh Bun Ong Hoatong diam tidak menggigil lagi. Dan juga uap di atas kepalanya mulai menipis, lalu lenyap. Hanya saja keringat yang deras telah merubah jubahnya jadi basah kuyuk. Tiba-tiba Bun Ong Hoatong menyudahi latihannya tersebut, ia melompat berdiri. Tahap pertama selesai kata si pendeta dengan muka yang berseri-seri, karena latihannya itu rupanya berhasil. Hem, selanjutnya aku perlu bantuanmu Siuli kaget, semula dia berharap, begitu si pendeta menyudahi latihannya, dia akan diperbolehkan untuk pergi. Tapi mendengar kata-kata si pendeta, gadis ini jadi mengeluh di dalam hatinya. Dia segera menyadarinya, masih ada sesuatu yang harus dilakukannya. Apa, apa yang hamba lakukan? Tai Su tanya Siuli dengan suara tergetar dan matanya telah merah lagi akan menangis. Bun Ong Hoatong tidak menyahuti. Dia membuka jubahnya. Siuli kaget dan malu bukan main melihat itu, dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia kaget dan ketakutan karena melihat si pendeta. Segera ia memiliki dugaan tentu pendeta ini akan memperkosanya. Tapi ternyata tidak. Kau dengarlah kata si pendeta kemudian, kau harus membantuku. Aku akan rebah di pembaringan. Mengertikah kau apa yang harus kau lakukan? Mi mengerti Tai Su jika kau dapat melakukan tugas ini dengan baik, maka kau akan segera ku perbolahkan meninggalkan kamar ini. Dan sebelum ku perintahkan agar kau menyudahinya, kau tidak boleh berhenti setelah berkata begitu, tubuh Bun Ong Hoatong melompat ke atas pembaringan. Dia rebah di atas pembaringan itu, dan mengerahkan tenaga dalamnya. Nah, mulai katanya. Siuli menghampirinya. Tapi rasa takut membuat dia melakukan tugas itu. Selama itu si pendeta menggigil dan ia mengerahkan tenaga dalamnya bertahan. Baru saja dua bagian, tiga bagian, empat bagian, lima bagian, enam bagian. Baru saja dia mau mengerahkan tujuh bagian, tubuhnya menggigil keras sekali. Berhenti teriak si pendeta dengan nafas memburu dan keringat telah membasahi sekujur tubuhnya. Siuli terkejut, dan muka si gadis, pucat pias. Dia menduga bahwa dirinya melakukan suatu kesalahan. Kekenapat Taiso tanyanya dengan suara mengjigil. Cukup kata si pendeta. Kau boleh pergi girang si gadis. Dia hampir menangis lagi karena diperbolehkan untuk meninggalkan kamar ini. Dengan langkah kaki yang tertatih-tatih dia keluar dari kamar Bun Ong Hoatong setelah mengucapkan terima kasih kepada si pendeta. Bun Ong Hoatong tidak segera mengenakan jubahnya. Dia duduk tertegun di tepi pembaringan. Sulit. Sulit. Aku tetap tidak berhasil untuk menembus tingkat ketujuh menggumam pendeta itu. Lama dia duduk terpekur seperti itu, baru kemudian dia mengenakan jubahnya. Dia pun masih menggumam, tampaknya untuk menembus tingkat ketujuh saja diperlukan beberapa orang gadis lainnya lagi. Rupanya lama baju merah ini, Bun Ong Hoatong, memang tengah melatih semacam ilmu yang hebat luar biasa, tenaga dalam yang sakti, namun sesat. Latihan tenaga dalam itu selalu disertai seorang gadis. Kemudian selesai mengerahkan tenaga dalamnya, dia harus rebah di atas pembaringan. Dengan si gadis, dia akan merasa darahnya akan beredar cepat sekali. Justeru dalam keadaan seperti itu, dia harus memusatkan tenaga dalamnya pada pintu jalan darah Mahiat, Cung Hiat. Dua jalan darah itu harus diisi dengan hawa murni. Memang latihan seperti ini harus setingkat demi setingkat. Dan Bun Ong Hoatong sudah berhasil melatih sampai tingkat tujuh. Karena hari ini pun, dengan bantuan Siuli, dia masih gagal untuk menebus pintu ketujuh, yaitu tingkat ketujuh yang akan membuat dia tambah gagah saja. Tapi, bagi orang yang melatih tenaga dalam yang hebat dan tersesat seperti itu, memiliki pantangan. Yaitu dikala dia melatih ilmunya itu maka dia harus bisa menahan nafsu. Kalau tidak begitu, dia akan cacat seumur hidup, dan latihannya akan kandas. Dia malah terancam akan terbinasa. Karena dari itu, Bun Ong Hoatong memang tidak mau memperkosa setiap gadis yang dijadikan korbannya. Dia cuma perintahkan gadis itu duduk dalam sikap bersemedi. Tapi betapa jengkelnya Bun Ong Hoatong, karena dia tetap saja gagal untuk memperoleh kenaikan tingkat, yaitu menerobos tingkat ketujuh besok paginya, Ong Yah Hakarsan telah menanyakan padanya, apakah Siuli telah melayani si pendekta dengan baik sekali, maka si pendekta merangkapkan kedua tangannya. Ong Yah memang sangat pandai memilih gadis-gadis yang sangat sempurna. Sungguh Lolap sangat beruntung sekali memiliki junjungan seperti Ong Yah mendengar kata-kata Bun Ong Hoatong, bukan main girangnya hati Pangeran Hakarsan. Dia tertawa bergelap-gelap. Apakah malam ini aku harus mengirim lagi seorang gadis lainnya? Tai Su tanya Pangeran Hakarsan selang beberapa saat, setelah dia puas tertawa. Bun Ong Hoatong mengangguk dengan segera. Jika Ong Yah tidak keberatan, memang Lolap menghendaki agar setiap malam ke kamar Lolap dikirim seorang gadis beres. Nanti kami akan mengatur semuanya itu kata Pangeran Hakarsan. Dan memang apa yang dijanjikan Pangeran Hakarsan telah dibuktikan, setiap malam dia tentu mengirimkan seorang gadis ke kamar Bun Ong Hoatong. Dan gadis-gadis itu umumnya merupakan anak dari pengawal istana ataupun juga anak dari pelayan istananya. Dan perintahnya itu harus dilaksanakan. Jika ada pengawal istananya yang keberatan memberikan putri mereka dipersembahkan buat Bun Ong Hoatong, maka pengawal itu akan dijebloskan ke dalam penjara dan juga akan disiksa sampai setengah mati. Karena dari itu jarang sekali ada pengawal yang menolak perintah Pangeran Hakarsan. Demikianlah Bun Ong Hoatong berulang kali, melatih tenaga murninya yang luar biasa anehnya itu, yang setiap malam dengan seorang gadis. Namun tetap saja ia belum berhasil menembus tingkat ke-7. Setelah hari ke-11, barulah dia berhasil menerobos tingkatan ke-7 itu. Dan si pendeta jadi girang bukan main. Dengan berhasilnya ia menembus tingkat ke-7, maka ia bertambah kosan saja. Memang tenaga dalam yang dilatihnya itu merupakan ilmu yang sangat mujijat dan luar biasa, seluar biasa syarat-syaratnya, setiap kali ingin berlatih, Tan Goanswe pun selama itu diobati oleh Bun Ong Hoatong, berangsur-angsur ia mulai sehat. Malah setelah lewat dua minggu, dia sudah bisa duduk dan bicaranya mulai lancar, untuk menceritakan apa yang telah dialaminya di lembah Pitmoge. Apa yang diceritakan oleh Tan Goanswe atau nama lengkapnya Jenderal Tangarlut itu, merupakan pengalaman yang menakjubkan karena justru ia telah mengalami kekalahan yang sangat parah di lembah Pitmoge. Menurut Jenderal Tangarlut, dia telah dihadapi oleh pepuluhan orang yang berkepandayan tinggi. Setiap lawannya memiliki kepandayan yang tidak berada di sebelah bawah kepandayannya. Karena dari itu, walaupun Jenderal Tangarlut memiliki ilmu silat yang tinggi dan mahir, toh dikeroyok seperti itu, ia telah terluka dan tertawan. Malah kemudian, dia disiksa dengan berbagai care seperti dipindahkan seluruh letak jalan darah di tubuhnya, dengan begitu darahnya beredar kalang kabutan, dan juga ia telah dilukai oleh jarum-jarum yang mengandung racun, yang berbagai jenis dan juga bekerjanya sangat cepat. Dia juga dilukai di dalam yang parah. Tapi keadaan di dalam Pitmoge memang sangat menakjubkan bagi Tangarlut, Jenderal yang telah kandas dengan pasukannya tersebut. Karena ia sempat menyaksikan, lembah itu memiliki banyak sekali jalan rahasia, juga banyak rumah-rumah yang bisa dipindahkan secara ajaib sekali membuat dia dengan pasukannya ketika berada di Pitmoge jadi bingung dan panik, itulah sumber kekalahannya yang pertama, yang telah mengerikan ketika ia dibawa ke dasar lembah, di mana tempat itu dijadikan semacam markas besar kaum pemerontak. Di dasar lembah itu pun banyak sekali rahasia yang tidak bisa terungkapkan. Jika dilihat dari gerak-gerik dan care berkata-kata para pemerontak itu, mereka bukan terdiri dari orang-orang Hon Blaka, mereka bercampur baur dengan suku bangsa lainnya. Juga mereka aneh-aneh, yang mereka cari adalah Giyoksie, cat kerajaan karena dengan Giyoksie mereka ingin menggerakkan rakyat, untuk menentang kerajaan Taigoan. Banyak keandahan yang dijumpai Jenderal Tangarlut, tapi tidak seluruhnya ia ingat karena banyaknya pengalaman yang menakjubkan di alaminya. Ia mendengar suara seperti orang yang menangis dari tempat kejauhan, ia melihat gadis-gadis cantik seperti bida dari yang berpakaian serba putih, seakan-akan bisa menari-nari di angkasa seperti barisan Dewi yang baru turun dari kahyangan. Dan juga ia menyaksikan banyak sekali binatang-binatang berbisa yang aneh luar biasa, di samping itu pun banyak ia melihat pemberontak yang berpakaian beraneka ragam kera berpakaian mereka itu berlainan satu dengan yang lainnya. Ada yang berpakaian sebagai busu, ada yang berpakaian sebagai siu chai, pendeta, taekuan, tosu, pengemis ataupun juga pakaian dari para bangsawan. Dan ini memang benar-benar membingungkan Jenderal Tangerlut. Banyak yang diceritakan Jenderal itu, sampai akhirnya Hakkarsan berunding dengan Bun Ong Hoatong. Sedangkan Jenderal Tangerlut diminta untuk beristirahat lebih jauh, karena kesehatannya belum pulih keseluruhnya. Bagaimana menurut tanggapan Taishu tanya pangeran Hakkarsan setelah mereka berada berdua di kamar kerja pangeran itu? Bun Ong Hoatong tersenyum tawar. Biarpun mereka memiliki kepandayan yang cukup tinggi, tapi Lola akan menyapu bersih mereka menyahuti Bun Ong Hoatong dengan angkul. Hem, mungkin juga Jenderal Tangerlut telah ditakut-takuti dan digertak alen para pemberontak itu, sehingga ia melihat segala yang tidak-tidak bagaikan dalam hayalan. Atau memang ada di antara para pemberontak itu yang mengerti ilmu sihir dan telah mempengaruhi Jenderal Tangerlut, membuat semangat bertempur Jenderal Tangerlut jadi musnah mungkin juga pendapat Taishu benar bilang pangeran Hakkarsan sambil tersenyum, Justeru kami mengundang Taishu dengan harapan Taishu mau membantu kami. Kesediaan Taishu memang kami harapkan benar, karena walaupun bagaimana memang kami mengandalkan Taishu. Perlu Taishu ketahui bahwa kami ini tidak mengerti ilmu kebatinan, sehingga jika pihak lawan mempergunakan ilmu sihir niscaya akan membuat kami terpengaruh. Tapi lain dengan Taishu, jika memang Taishu mempergunakan ilmu kebatinan, niscaya akan membuat kami bisa untuk kembali sadar, sehingga pihak lawan yang mempergunakan ilmu sihir itu bisa kami hadapi dengan baik. Setelah berkata begitu, pangeran Hakkarsan bangun berdiri, dia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat kepada si pendeta, sedangkan Bun Ong Ho Atong cepat-cepat bangun juga buat balas menjura memberi hormat kepada pangeran Hakkarsan. Di kala itu, pangeran Hakkarsan menjura sebanyak tiga kali, barulah dia bilang, dengan memandang muka kami, maka kami harap Taishu bersedia untuk memimpin kami, jangan Ong Ya bicara seperti itu, karena memang Lolap telah bertekad, walaupun bagaimana akan membantu pihak kerajaan sebab memang Lolap sengaja telah memenuhi undangan Ong Ya untuk memusnahkan pemberontak itu. Berkat bantuan Ong Ya, maka telah membuat Lolap pun berhasil menaikkan satu tingkat kepandayan istimewa Lolap, yaitu ilmu Hekpekci yang karena Ong Ya telah memberikan gadis-gadis yang tidak pernah terputuskan, dengan care yang teratur. Karena dari itu telah membuat Lolap dapat berlatih dengan lancar dan sempurna, dengan sebaik-baiknya, sehingga Lolap pun sangat berterima kasih sekali pada Ong Ya. Sekarang terimalah pernyataan terima kasih dari Lolap, karena memang Lolap merasa berhutang budi kepada Ong Ya, jika memang Ong Ya tidak dapat menyediakan gadis-gadis itu, niscaya Lolap juga tidak memperoleh kemajuan demikian pesat setelah berkata begitu, tampak ia pun menjura memberi hormat. Demikian antara Pangeran Hakkarsan dengan Pendeta Bun Ong Hoat Ong, telah terjadi saling merendahkan diri dan mengucap terima kasih, mereka saling menghormati. Akhirnya Pangeran Hakkarsan bilang, sekarang yayarlah kami bicara terus terang, betapapun juga, kami sangat membutuhkan sekali bantuan Taishu, agar mau memimpin pasukan pergi menumpas pemberontak di Lembah Pitmogai. Apakah Taishu tidak keberatan tugas itu akan Lolap laksanakan dengan sebaik-baiknya kata si Pendeta? Wajah Pangeran Hakkarsan berseri-seri. Atas nama Hang Xiang, kami mengucapkan terima kasih katanya dengan memberi hormat. Begitulah, mereka berdua telah merencanakan bagaimana dan care apa yang akan mereka pergunakan untuk menghadapi pemberontak di Lembah Pitmogai. Pendeta Bun Ong Hoat Ong telah menyusun rencananya sebaik mungkin. Ia pun akan memimpin seribu orang tentara kerajaan dalam pasukan dan akan segera melaksanakan untuk menumpas pemberontak di Lembah Pitmogai. Ia pun telah melatih para tentara kerajaan itu selama dua minggu. Mereka dibekali jangan sampai terkena ilmu sihir, jika toh pihak pemberontak itu memakai ilmu sihir untuk mempengaruhi mereka. Dengan adanya Bun Ong Hoat Ong, Pangeran Hakkarsan yakin bahwa pihak kerajaan kali ini akan berhasil menumpas pemberontak di Lembah Pitmogai, dan semuanya akan dapat dihancurkan. Dengan disertai upacara kebesaran Bun Ong Hoat Ong pada pagi itu berangkat memimpin para tentara itu akan mulai perjalanannya dan ia pun telah memperoleh restu dari Kaisar Kublai Klan. Perjalanan untuk mencapai Gunung Songsan mungkin memakan waktu satu bulan lebih, dan setelah tiba di sana Bun Ong Hoat Ong akan melihat keadaan dulu, tidak akan segera menyerang, karena ia ingin mempelajari dengan sebaik-baiknya. Seribu tentara kerajaan yang berada dalam kekuasaan dan perintahnya itu sesungguhnya bukan tentara kerajaan sembarangan, karena mereka terdiri dari perwira-perwira berkepandaian tinggi, juga para pahlawan istana yang ikut serta, untuk menumpas para pemberontak itu. Dengan kera demikian, jelas mereka tidak perlu dijuri menghadapi pemberontak itu, walaupun mereka semuanya memiliki kepandaian ilmu silat yang tinggi, karena mereka pun memiliki ilmu silat yang tidak rendah. Jika memang tentara kerajaan biasa, mudah sekali pihak pemberontak itu menghadapinya. Kaisar Kublaikan pun yakin, sekali ini, dengan ikut sertanya para pahlawan kerajaan di bawah pimpinan Bun Ong Hoat Ong, miscaya pasukan kerajaan ini akan dapat menumpas para pemberontak itu. Demikianlah rombongan Bun Ong Hoat Ong telah beriring-iringan menuju ke arah barat, untuk mencapai Gunung Songsan. Dan Bun Ong Hoat Ong selalu bersikap hati-hati, waspada sekali, tidak pernah ia membiarkan anak buahnya meneguk minuman keras. Dan jika diketahuinya ada anak buahnya yang minum arah akan dihukumnya. Karena itu, ia bisa memelihara kedisiplinan dan juga kewaspadaan pada pasukannya itu. Dengan begitu pula, Bun Ong Hoat Ong herhasil mempertinggi kesiap siagaan dari pasukannya itu. Walaupun bagaimana Bun Ong Hoat Ong memang bertekad untuk pulang ke kota raja dengan kemenangan di dalam tangannya untuk memperoleh pujian, pangkat dan harta dari Kaisar Kublaikan. Dan Bun Ong Hoat Ong memang akan mempertaruhkan segalanya, demi berhasilnya dia menumpas pemberontak di Lembah Pitmoge. Lembah Pitmoge merupakan sebuah lembah yang letaknya terkurung oleh tebing yang tinggi sekali di Gunung Songsan, karena itu jarang yang bisa mencapai Lembah Pitmoge jika memang tidak betul-betul memiliki kepandayan yang tinggi. Di samping itu, sulitnya alam di Gunung Songsan, yang sepanjang hari penuh dengan kabut, hujan yang hampir setiap hari turun seperti dicurahkan dari langit, membuat perjalanan ke Lembah Pitmoge yang memang sudah sulit jadi semakin sulit. Penduduk di sekitar Gunung Songsan, pada perkampungan yang dekat, jarang yang berani mendekati Lembah Pitmoge. Karena mereka menyadari kebuasan alam yang masih tertutup di Lembah Pitmoge, bisa saja mengundang kematian buat mereka. Karena itu keadaan di sekitar puncak Gunung Songsan maupun di dasar lembah itu, di Lamping Gunung, selalu sepi dan tidak pernah terlihat seorang manusia pun juga cuma tampak burung-burung yang beterbangan juga terdengar suara binatang-binatang liar penghuni gunung itu. Karena itu pula lembah yang terdapat di Gunung Songsan itu diberi nama Pitmoge. Lembah Iblis banyak cerita-cerita yang bertebaran di belakangan penduduk, yang mirip-mirip dengan Dongeng Belaka yang menyatakan bahwa di Lembah Pitmoge selalu berkumpul para dewa dan dewi yang turun dari kahyangan dan mengadakan perjamuan maupun pesta yang menarik di lembah tersebut. Karena itu banyak juga yang tertarik untuk pergi menyaksikan keadaan di lembah tersebut. Umumnya, mereka adalah pemuda-pemuda yang nekat. Dan mereka selalu perlu untuk tidak kembali. Lenyap tanpa kabar berita. Dan pengalaman-pengalaman seperti itu yang akhirnya membuat penduduk di kampung-kampung sekitar Gunung Songsan melarang anak-anaknya, atau sanak familinya pergi ke Lembah Pitmoge. Sampai akhirnya, tidak ada seorang pun yang berani untuk coba mendekati lembah itu. Dengan demikian, keadaan di lembah tersebut semakin liar juga dengan pohon-pohon yang tumbuh menambah ke angkeran lembah itu, tapi pada malam itu, dalam keadaan dan kesunyian yang ada di lamping sebelah selatan Gunung Songsan, tampak sesosok tubuh yang tengah berkelebat gesit sekali, melompat dari tebing yang satu ke tebing yang lain, seakan juga sosok tubuh itu memang dapat terbang dengan ringan. Jika saja di waktu itu ada seorang penduduk yang menyaksikan pemandangan seperti itu, miscaya akan menduga bahwa sosok tubuh itu tidak lain dari hantu penunggu dan penghuni Lembah Pitmoge, dan akan lari ketakutan setengah mati. Sosok tubuh itu masih terus berlari-lari ringan sekali seperti bayangan, sampai akhirnya ia melompat turun, ia tiba di mulut lembah Pitmoge. Dia berdiri agak lama di depan mulut lembah, dan telah mengawasi sekitar tempat itu. Akhirnya dia bersiul perlahan, tidak begitu nyaring, tapi suara siulan itu cukup jelas, karena bergema di sekitar lembah yang begitu sunyi. Tidak terlihat perubahan apapun juga dan dia bersiul lagi, dua kali iramanya mengikuti kicau burung. Lalu dari sisi kanannya terdengar siul balasan, dua kali juga. Tampak melompat sesosok tubuh lainnya. Gerakannya juga sangat ringan dan telah berdiri di sisi sosok tubuh yang pertama. Sang To'ako tanya sosok tubuh yang baru keluar dari tempat persembunyian. Benar, apakah Cie Cie T. tanya Sang To'ako itu? Ya kita datang terlalu cepat kata orang yang baru datang itu. Kawan-kawan belum lagi datang, kita tunggu saja. Mereka tentu mengalami kesulitan dengan perjalanan yang tidak mudah di gunung ini. Dan tadi saja satu kali aku pernah tergelincir akan terjerumus ke dalam jurang. Untung saja aku cepat dapat menguasai diri, memang perjalanan di gunung Song San ini masih liar dan sulit untuk dilalui. Begitulah kedua sosok tubuh itu melompat ke samping kiri, berdiam di balik gerombolan pohon, mereka telah mengawasi sekitar tempat itu dengan leluasa, karena dengan berdiamnya mereka di balik gerombolan pohon seakan juga mereka itu memang tengah bersembunyi dan terlindung, sehingga jika ada orang lainnya yang tiba di mulut lembah, jelas tidak akan dapat melihat mereka dan tidak mengetahui di tempat itu bersembunyi dua orang. Tapi kedua orang itu dengan leluasa bisa melihat apa yang ada di mulut lembah itu. Sang Toako, atau kakak tertua Sang itu ternyata orang Kengow yang memiliki nama sangat terkenal sekali di bilangan Su Choan. Dan nama lengkapnya adalah Sang Siye Choan. Dan ia seorang ahli tenaga dalam, Luahe, seorang yang benar-benar dikagumi oleh orang-orang Kengow dan dihormati karena tindakannya yang selalu membela kebenaran. Tidak pernah dia berlaku setengah hati dalam menghukum para penjahat. Jika ada seorang penjahat, terlebih lagi telah terbukti kesalahannya, maka ia akan menurunkan tangan berat, memusnahkan ilmu silat penjahat itu, atau juga membuatnya bercacat, jika memang perlu dia akan membunuhnya. Senjata yang diandalkannya adalah sebatang tombak pendek, yang di ujungnya bercagak dua. Dengan tombak pendeknya itu dia malang melintang dengan penuh kegagahannya tidak pernah bertemu tandingan. Dan juga, banyak jago-jago Kengow yang semula merasa iri dan ingin mengujinya, telah dapat dirubuhkan. Dengan cepat, mereka jadi bersahabat, dan rasa kagum dari jago-jago yang dirubuhkan Sang Siye Choan umumnya tidak pernah bersakit hati, karena mereka justru memang merasa kagum dan tunduk atas kelihayan Si Song tersebut. Sang Siye Choan memiliki tiga orang saudara angkat. Ia sebagai Toako, kakak tertua. Sedangkan adiknya yang nomor dua bernama Chie Pang yang ketiga Lo Xiang An. Lalu yang terbungsu adik yang keempat, Shili yang bernama Iesen. Dengan demikian, mereka berempat malang melintang di dalam rimba persilatan menegahkan keadilan. Memang tiga orang adik angkat dari Sang Siye Choan memiliki kepandayan sama tingginya, mereka semuanya semula merupakan orang-orang yang tak senang melihat Sang Siye Choan. Demikian dihormati oleh jago-jago Su Choan, mereka tidak yakin bahwa Sang Siye Choan memiliki kepandayan yang tinggi, karena itu mereka telah menyatroninya, untuk menantangnya bertempur. Mereka memperoleh kenyataan kepandayan Sang Siye Choan memang sungguh tinggi dan sangat mahir sekali ilmu tombaknya, mereka satu persatu telah kena dirubuhkan, dengan demikian mereka tunduk dan akhirnya mengajak Sang Siye Choan untuk mengikat tali persahabatan. Tapi malah Sang Siye Choan menganjurkan agar mereka mengangkat saudara saja, satu dengan lain menjadi saudara angkat. Dan memang mereka akhirnya menjadi kakak dan adik angkat dan menurut turutan dari usia masing-masing belakangan justru Sang Siye Choan telah mendengar dari sahabatnya tentang Giyok Siye Cap Kerajaan yang katanya telah berada di tangan jago-jago yang berkumpul di lembah Pitmoge. Karena dari itu segera juga Sang Siye Choan mengajak adik-adik angkatnya buat pergi menyatroni lembah Pitmoge karena ia bermaksud merampas Giyok Siye. Sang Siye Choan bermaksud akan memberikan kelak Giyok Siye kepada seorang pendekar yang sekiranya bisa menggerakkan rakyat untuk mengusir tentara penjajah yang menduduki Tiong Goan dan memakai gelar kerajaan Tai Goan itu. Sedangkan jago-jago di lembah Pitmoge merupakan jago beraliran susat dan jika saja Giyok Siye itu dipergunakan mereka, niscaya cuma akan mendatangkan malapetaka yang tidak keringan buat rakyat. Tiga orang adik angkat dari Sang Siye Choan memang menyetujui akan keinginan kakak mereka yang tertua, segera juga mereka berangkat ke Pitmoge. Cuma saja sulitnya perjalanan di gunung Song San tersebut membuat mereka akhirnya terpisah satu dengan yang lain. Mereka cuma berjanji akan berkumpul di mulut lembah Pitmoge. Memang perjalanan untuk mencapai lembah Pitmoge sangat sulit, alam yang masih buas dan juga cuaca yang buruk, dengan turun hujan hampir setiap hari, menyebabkan tidak ada jalan yang teratur untuk mencapai Pitmoge. Walaupun mereka memiliki kepandayan yang tinggi toh, mereka harus memusatkan seluruh perhatian mereka, guna mencapai mulut lembah Pitmoge. Sedikit saja mereka mengalami salah perhitungan yang sekecil apapun juga niscaya akan membuat mereka akhirnya menerima bencana yang tidak kecil, yaitu bisa saja mereka terjerumus ke dalam jurang ataupun mereka akan terhantam oleh batu gunung yang sewaktu-waktu bisa saja terlepas dan menimpah mereka. Karena dari itu sikap hati-hati dan waspada diperlukan sekali. Sekarang justru Sang Siye Choan berdua dengan JT-nya, adiknya yang kedua yaitu Cie Pang telah berada di mulut lembah tersebut, mereka hanya menantikan Liang Ie Sen dan Lo Xiang An, adik yang ketiga dan keempat, Si Bung Su. Lama juga mereka berdua berdiam di balik gerombolan pohon liar dan mengawasi ke mulut lembah itu maupun di sekitar tempat tersebut, sampai akhirnya mereka melihat sesosok bayangan yang tengah melompat turun dan berlari-lari dengan cepat sekali. Di belakangnya tampak berlari sesosok tubuh lainnya. Mau kemana kau? Hm, walaupun kau melarikan diri ke ujung dunia, jangan harap engkau bisa meloloskan diri dari tanganku terdengar. Sosok tubuh yang di belakang itu telah membentak dengan suara yang sangat nyaring dan menyusul dengan itu tampak tubuhnya berkelebat lebih cepat lagi, diiringi dengan berkelebatnya sinar yang berkilauan dalam kegelapan, karena ia mempergunakan sebatang pedang untuk menikam punggung orang buruannya. Sedang orang yang di depan, yang ditikam punggungnya, tidak berani berayal. Sebab ia segera juga memutar tubuhnya, dan telah menangkis dengan pedangnya. Benturan senjata tajam itu sangat kuat sekali, memperdengarkan suara terang, yang nyaring dan lelatu api yang munkrat terang sekejap kemudian melompat lagi orang di depan itu untuk meneruskan larinya. Tapi orang yang mengejarnya telah mempercepat larinya, berusaha menyusulnya untuk menghadangnya. Ia gagal dan orang itu telah lari lima tombak lebih. Hm, manusia rendah, terimalah serangan ku terdengar pengejar itu membentak bengis, tangannya segera bergerak melontarkan sesuatu, beberapa titik sinar kuning yang terang berkelebat dan menyambar ke punggung orang yang dikejarnya. Orang itu tidak bisa meneruskan larinya karena menyambarnya senjata rahasia itu yang berbentuk jarum-jarum mas yang halus dan kecil, dengan memutar pedang. Tapi karena dia menghadapi jarum-jarum itu, dia tidak bisa meneruskan larinya dan telah terkejar oleh lawannya, yang begitu tiba telah menyerang dengan gencar. Dua orang itu seketika terlibat dalam pertempuran yang seru, karena pengejarannya telah menikam dan menabas tidak hentinya. Orang yang tadi berusaha melarikan diri ternyata memiliki kepandayan yang di bawah satu tingkat dari pengejarnya, dalam waktu singkat dia mulai terdesak lagi. Walaupun orang itu mati-matian memberikan perlawanan, namun tetap saja dia tidak berhasil untuk menghadapi pengejarnya itu, karenanya telah membuat dia beberapa kali terhuyung oleh desakan serangan pedang lawannya. Manusia rendah, jika kau tidak mau menyerah secara baik-baik, aku akan membuat kau mampus tidak. Hidup pun tidak dapat membentak orang yang mengejarnya. Hem, walaupun Pit Moge menyebarkan seribu iblis, Jangan harap liang ia senjuri padamu, bentak orang yang terdesak itu, yang tidak lain dari adik angkat sang siecoan yang terbungsu, yang keempat. Suaranya mengandung kemurkaan dan penasaran, dia pun telah mengempos seluruh semangatnya untuk mengeluarkan jurus-jurus andalannya, dan dia berusaha juga untuk menghadapi lawannya itu dengan sebaik-baiknya. Memang dia telah menyadarinya bahwa dirinya telah terdesak terus-menerus akan tetapi tetap saja ia tidak mau menyerah. Sang siecoan berdua dengan ciepang terkejut setelah mengenali dan mengetahui bahwa orang yang terdesak itu tidak lain dari adik angkat mereka yang keempat. Ciepang segera ingin melompat keluar dari tempat persembunyiannya, akan tetapi justru sang siecoan yang memang memiliki perhitungan sangat baik, telah mencekal tangan adik angkatnya itu. Tunggu dulu, J.T. katanya. Tapi to aku. Si J.T. telah terdesak hebat kata ciepang. Kita lihat saja dulu kata sang siecoan. Dan kita memang telah tiba waktunya, barulah membereskan lawan si J.T. Tapi to aku orang itu kukira bukan sendirian, tampaknya dia orang pitmogai. Kita lihat dulu apa yang sesungguhnya dikehendakinya. Dalam 30 jurus si J.T. masih bisa bertahan dengan baik karenanya kita lihat saja dulu J.A. 63, M.I.S.S. ING 64, M.I.S.S. ING. Tapi lawannya itu memang bukan seorang yang lemah, dia memiliki kepandayan yang tinggi, dia pun sejak tadi malah telah berhasil mendesak lawannya, karena kepandayannya tampaknya menang satu tingkat. Dia mudah saja menghindarkan diri dari serangan setengah kalap yang dilakukan oleh lawannya, dan kemudian pedangnya itu menyampok dengan gerakan lohu menambrak pohon cepat. Bukan main pedangnya itu bisa menyampok pedang Liang I.S.N. terpental dan terlepas dari cekalannya. Liang I.S.N. kaget tidak terhingga, apa yang terjadi ini tidak pernah diduganya. Walaupun ia menyadari dirinya berada satu tingkat di bawah kepandayan dari lawannya, akan tetapi tetap saja dia yakin dalam seratus jurus tentu dia masih bisa menghadapinya. Akan tetapi sekarang, pedang itu telah terlempar dan terlepas dari cekalannya jika memang dia menghadapi lawannya dengan tangan kosong, miscaya dia segera dapat dirubuhkan. Di waktu itu sambil mengeluarkan suara tertawa tergelak-gelak Li Kun, orang yang diduga sebagai orang pitmoge itu telah membulak-balikan pedangnya. Hem, sekarang kau mau menyerah atau tidak bentak Li Kun dengan suara yang dingin. Muka Liang I.S.N. jadi merah padam. Dengan membusungkan dadanya ia bilang, kau bunuhlah. Cuan besarmu tidak akan takut mati. Hem kali ini memang Cuan besarmu telah jatuh di tanganmu tapi jika memang Cuan besarmu memiliki umur panjang, hem, hem apa yang hem-heman seperti itu tanya Li Kun mengejek. Kau ingin mengatakan bahwa kelak kau akan mencari aku untuk menuntut balas bukan tidak salah, semua ini merupakan hal yang harus diperhitungkan dan memang akan ku perhitungkan kelak dengan bunganya sekaligus setelah berkata begitu dengan segera dia memejamkan matanya, dia seakan juga tengah menantikan tikaman dari lawannya. Tapi lawannya itu, Li Kun telah tertawa tergelak-gelak dengan suara yang sangat nyaring, tampaknya sinis dan menghina sekali, dia telah memandang dengan sikap yang meremahkan. Hem, kepandayanmu demikian rendah dan buruk hendak membalas sakit hati kepada kutanyanya dengan suara menghina. Li Hang I.S.N. tidak menyahuti, dia tetap memejamkan matanya, Baiklah kata Li Kun kemudian, jika memang kau minta mampus, cuon besarmu tak akan menyianyikan harapanmu setelah berkata begitu, segera juga ia menggerakkan pedangnya, menikam ke arah pundak Li Hang I.S.N. Gerakan yang dilakukannya itu memang cepat, tapi lebih cepat lagi sebutir batu kerikil yang menyambar dengan pesat sekali, telah melanggar pedang itu. Terangguk tikaman yang dilakukan Li Kun terpental ke samping, karena benturan batu tersebut memang sangat kuat sekali membuat pedang itu jadi hampir terlepas dari cekalan tangannya. Sedangkan dua sosok tubuh telah melompat keluar dari balik semak melukar. Gerakannya sangat cepat dan gesit, mereka telah berada di samping Li Hang I.S.N. Li Kun sendiri, waktu pedangnya terbentur batu, tengah melompat ke belakang dengan muka yang berubah merah padam. Dia murka sekali, mengawasi kepada dua orang yang baru muncul itu. Justeru Li Hang I.S.N. yang telah membuka matanya, dia jadi girang bukan main, ia telah mengenali dua orang kakak angkatnya. To aku. Jieko panggilnya. Sang Sye Chuan telah mengibaskan tangannya kepada Li Kun, katanya, Tuan, kami ingin meminta pengajaran darimu. Aku Sang Sye Chuan, ingin sekali merasakan lihainya, pedangmu setelah berkata begitu. Sang Sye Chuan tanpa banyak bicara mengambil sikap bersiap sedia untuk menerima serangan. Li Kun berdiri sejenak di tempatnya, dia ragu-ragu. Merasa tenaga timpukan batu tadi pada pedangnya, yang membentur begitu kuat, seketika ia mengetahui bahwa tenaga dalam orang itu memang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan latihan tenaga dalam liang I Esen. Siapa kau bentaknya kemudian? Sesungguhnya kami datang kemari ingin sekali menemui orang-orang pitmogai, kata Sang Sye Chuan yang melihat orang tidak segera menyerangnya. Tapi, tadi kau terlalu angkuh, dan kami memang ingin melihat bagaimana kau membinasakan adik angkat ini dan semua ini. Tentu saja harus ada perhitungannya setelah berkata begitu, Sang Sye Chuan dengan dingin mengibaskan tangannya, Ayo, kita mulai sekarang saja. Justeru aku ingin sekali merasakan lihainya pedangmu, Li Kun tertawa dingin hem, kiranya orang itu bukan datang seorang diri, dia datang berkelompok. Baik, baik. Terimalah serangan setelah berkata begitu Li Kun menikam dua kali. Tapi Sang Sye Chuan bergerak sangat lincah, pedangnya Li Kun lewat di samping kirinya dan dikala tubuhnya tengah miring seperti itu, telapak tangan kanannya menghantam tulang iga lawannya, duk hebat sekali telapak tangannya itu mengenai sasaran. Li Kun menjerit kesakitan, tubuhnya terhuyung-huyung. Sang Sye Chuan tidak bertindak sampai di situ saja, dan telah membarungi dengan telapak tangannya yang lain, dia telah menghantam lagi dengan kuat ke perut lawannya. Dengan diiringi suara jeritan nyaring, tubuh Li Kun terpental, dan kemudian tubuh terguling-guling di tanah. Di waktu itulah, tampak Liang Iesen menyambar pedangnya, dia melompat akan menikam, namun Sang Sye Chuan telah menahannya. Jangan larangnya. Liang Iesen patuh terhadap cegahan toakonya, dia telah menahan meluncur pedangnya dan mengawasi bengis kepada Li Kun yang memang di waktu itu rebah di tanah tidak berdaya, karena serangan dari Sang Sye Chuan telah menyebabkan dia terluka di dalam. Sedangkan Chie Pang menghampiri orang itu, dia menendang dengan kakinya, bentaknya, hem, kau ingin bilang apa lagi? Bukankah terhadap Siete kami kau bicara terlalu besar? Setelah berkata begitu kaki Chie Pang bergerak lagi, dia menendang lebih keras. Li Kun merintih kesakitan, dia bilang dengan suara tidak lancar, jika, jika memang kalian laki-laki sejati, kalian, jangan main keroyok seperti itu. Setelah berkata begitu, Li Kun berusaha untuk berdiri, tapi dia gagal. Tubuhnya rubuh lagi. Dia terguling di tanah dan merintih kesakitan pula, karena tampaknya dia menderita luka yang tidak ringan. Juga tulang iganya telah patah akibat gempuran yang dilakukan oleh Sang Sye Chuan. Sang Sye Chuan bilang dengan suara tawar, Sekarang kau beritahukan kepada kami di mana Gio Ksie disimpan orang-orang Pitmoge. Jika kau mau bicara, maka kau tidak akan memperoleh kesulitanmu kali kun berubah dia masih menderita kesakitan, tapi mendengar disebutnya Gio Ksie matanya terpentang lebar-lebar. Kalian-kalian ingin Gio Ksie tanyanya dengan suara yang tidak lampias. Ya, ya kata Sang Sye Chuan sambil mengangguk berulang kali, suaranya tegas dan pasti, kau beritahukan kepada kami di mana disimpannya Gio Ksie, dan kami tidak akan mempersulit dirimu Gio Ksie itu, itu suara Li Kun tambah tidak lancar. Kenapa? Tanya Sang Sye Chuan. Gio Ksie tidak berada di tangan kami. Kau jangan mencari kesulitan untuk dirimu sendiri, kata Sang Sye Chuan dingin. Kau dapat kami binasakan di waktu sekarang juga atau memang kami bisa membuat engkau menjadi manusia? Tidak bisa, mati pun tidak bisa. Hem, bukankah tadi kau berkata begitu juga terhadap adikku? Yang keempat ditanya begitu maka Li Kun berubah pucat. Dia mengerti, memang dalam keadaan seperti ini dia sedang tidak berdaya, karena ia terluka di dalam yang tidak ringan. Karena itu, dia terpaksa menyahuti, jika memang, memang kalian ingin mengetahui tentang Gio Ksie, kalian bisa menanyakannya kepada pemimpin kami siapa pemimpin kau? Tanya Sang Sye Chuan. Dingin suaranya. Mo Mo In Kim Kun menyahuti Li Kun pada akhirnya. Hem, Mo In Kim Kun. Diakah yang menjadi pemimpin kalian? Tanya Sang Sye Chuan. Jadi orang-orang di Pit Mo G ini dipimpin oleh dia Li Kun mengangguk sambil menahan sakit yang tidak terkira, dia merintih sejenak, baru kemudian menyahuti, Ya, memang benar Mo In Kim Kun pemimpin kami di Pit Mo G baiklah. Di mana markas besar kalian tanya Sang Sye Chuan dengan suara yang tawar. Di dalam lembah Pit Mo G itu menyauti Li Kun dengan suara yang tidak lampias. Hem, jadi kalian semua berkumpul di dalam lembah itu tanya Sang Sye Chuan. Dia memang selalu teliti dan waspada sekali dalam bertindak karena itu ia pun agak cerwet dalam bertanya. Ya menyahuti sekali Li Kun. Memang lembah Pit Mo G merupakan, merupakan markas besar kami hem, mendengu Sang Sye Chuan. Di dalam lembah berkumpul beberapa banyak anak buah Mo In Kim Kun semuanya, semuanya berjumlah lebih dari 200 orang mungkin berkata sampai di situ, tiba-tiba Me Cel Li Kun terbeliak lebar-lebar, itu, itu katanya, seakan juga dia ketakutan bukan main. Sang Sye Chuan dan yang lainnya menoleh ke belakang, mereka melihat dua orang yang tengah melangkah menghampiri, keluar dari lembah itu. Kedua orang itu agak luar biasa care berpakaiannya. Yang seorang berpakaian seperti pendeta, tapi bukan pendeta karena jubahnya memang pendeta, dengan ujungnya diangkat dan dilibatkan di pinggang. Dan juga sepatunya bukan sepatu yang baik, sebelah kanan sepatunya telah rusak, sedangkan yang sebelah kiri berbentuk sandal yang biasa dipakai oleh pengemis juga dalam keadaan telah rusak. Yang seorang lagi merupakan seorang yang bermuka jelek sekali, matanya sipit dengan kepalanya yang kecil gepeng, dan rambutnya tumbuh jarang-jarang berbeda dengan kawannya yang berpakaian setengah pendeta itu, yang kepalanya gundul, tapi orang ini biarpun rambutnya jarang, toh dia masih menyisi rambutnya yang ujungnya diikat semacam tali. Lagaknya sangat ceriwi sekali karena sambil melangkah tidak hentinya dia mendengarkan suara tertawa hihi dan hei hei. Di tangan kanannya membawa sejilid kitab, sedangkan tangan yang satunya membawa sebatang ranting kecil yang cukup panjang, yang digerak-gerakan dengan sikap seperti sedang memukul kuda tunggangan, hem, kiranya ada tamu berseru yang berpakaian pendeta itu yang luar biasa kira berpakaiannya. Mengapa tidak segera masuk setelah berkata begitu dia menoleh kepada likun, matanya bersinar tajam, sikapnya mendadak berubah jadi bengis, katanya. Likun, mengapa kau tidak segera mengundang tamu agar masuk ke tempat kita, untuk dihormati likun tanpa ketakutan setengah mati, seperti juga dia tengah melihat hantu yang sangat menakutkan. Ini-ini katanya tergagap. Tapi dia tidak bisa meneruskan kata-katanya, sebab orang yang berpakaian setengah pendeta itu telah menggerakkan tangan kanannya, yang diangkat tangan ke atas dulu. Kemudian dia mengibas. Seketika likun menjerit, jangan aduh kemudian tubuhnya berkelejetan, diam tidak bergerak lagi, karena napasnya seketika berhenti. Dia rupanya telah dibunuh oleh orang yang berpakaian setengah pendeta itu. Rupanya, di dalam kalangan orang-orang yang berkumpul di Pitmogay terdapat peraturan yang sangat ketat sekali, yaitu setiap orang katanya dilarang untuk membuka rahasia keadaan di dalam lembah. Sedangkan likun tadi telah membuka rahasia Pitmogay, maka dia telah dibinasakan. Sang Sye Chuan dan kedua orang adik angkatnya berdiri tertegun. Sebetulnya Sang Sye Chuan hendak menolong, tapi dia tidak keburu dan dia cuma bisa melihat likun yang bergerak karena telah mati dengan muka yang meringis, seakan juga menahan rasa sakit yang hebat. Orang yang berpakaian setengah pendeta itu, sikapnya seketika berubah jadi ramah lagi waktu dia menoleh dan berkata kepada Sang Sye Chuan, mari silahkan masuk, maafkan atas kelalaian kami yang membiarkan tamu-tamu terhormat jadi menantikan di luar lembah. Dan aku, Kuang It Sian Su, dengan mewakili Kau Chu untuk meminta maaf setelah berkata begitu, dia merangkapkan tangannya. Jangan banyak peradatan kata Sang Sye Chuan sambil membalas hormat pendeta berpakaian aneh itu, yang mengaku bergelar Kuang It Sian Su. Tapi segera juga kata-katanya berhenti, karena dia kaget, merasakan sampokan angin yang sangat kuat sekali, cepat-cepat Sang Sye Chuan berusaha menghadapinya, dengan mengerahkan tenaga dalamnya, dia berhasil untuk mempertahankan diri. Tapi walaupun demikian dia merasakan tubuhnya tergetar. Rupanya orang yang berpakaian setengah pendeta itu telah mempergunakan luwakannya menyerang untuk menguji akan kehebatan tenaga dalam Sang Sye Chuan. Waktu menerima bendungan yang kuat dari Sang Sye Chuan, Kuang It Sian Su menarik pulang tangannya, dia tertawa, silahkan lawannya, yang kepalanya berambut jarang dan ujung rambutnya diikat oleh tali, telah tertawa hehehe, dia bilang, jika aku digelari momosu Sang Sye Chuan melirik kepada dua orang adik angkatnya, seakan juga hendak mengisyaratkan agar mereka berwaspada. Dan ia sendiri melangkah memasuki lembah itu dengan berani. Tunggu dulu, to aku tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara orang berseru nyaring dan tampak sesosok tubuh berlari mendatangi dengan pesat. Orang itu tidak lain dari Los Yang An, adik angkat yang ketiga Sang Sye Chuan. Rupanya dia baru tiba dan melihat tiga orang saudara angkatnya ingin memasuki lembah itu. Sete, kau baru datang tanya Ciepang. Ya, aku menemui halangan menyahuti si adik ketiga, tadi aku telah tergelincir hampir masuk dalam jurang begitulah mereka melangkah masuk ke dalam lembah, dingin sekali keadaan di dalam lembah itu. Dan hujan juga turun rintik-rintik di mana saat itu merupakan cuaca yang paling buruk, selain kabut dan juga hawa yang dingin, tanah di lembah becek sekali, membuat baju Sang Sye Chuan dan yang lainnya jadi kotor. Sambil berjalan mendampingi Sang Sye Chuan, Kuang It Sian Su bilang, di lembah Pitmog Ke ini lolap duduk sebagai penyambut tamu. Oh kata Sang Sye Chuan, dia memang segan untuk banyak bicara, sedangkan hatinya berpikir, dia sebagai penyambut tamu saja memiliki kepandayan yang tidak rendah. Dilihat dari kekuatan lewakangnya tadi waktu mencobaku, tampaknya dia memiliki kepandayan yang tidak berada di sebelah bawah kepandayanku. Entah berapa lihainya yang lainnya yang menjadi pemimpin-pemimpin dari orang-orang Pitmog Ke ini maafkanlah jika penyambutan ini kurang mengembirakan, tapi Tuan Tuan tentu bisa memaklumi akan kesulitan kami mengatasi kebuasan alam di tempat ini kata Kuang It Sian Su lagi. Ya, jika aku memiliki kedudukan sebagai pesuruh, kata Momosu dengan suara centil sekali. Aku sebetulnya seorang pesuruh yang gesit, sayang sekali Li Kun tadi tidak segera memberitahukan kepadaku, untuk mengurus segala sesuatunya sebaik mungkin untuk menyambut tamu dan ia tertawa hehehehi lagi. Sang Sye Chuan kembali terkejut, sebagai pesuruh, kedudukan yang sangat terendah itu, kepandayan dari Momosu sudah demikian tinggi karena selama itu ia melihat Momosu melangkah ringan, menunjukkan ginkangnya mahir juga, ia jelas tidak berada di sebelah bawah kepandayan Kuang It Sian Su. Tentu kami akan menghadapi pertempuran yang serius sekali. Kami harus berhati-hati berpikir Sang Sye Chuan kemudian sambil mengikuti Kuang It Sian Su dan Momosu. Diam-diam Sang Sye Chuan bersiul kecil, seakan juga dia memang bersiul tanpa sengaja, waktu bajunya terciprat lumpur. Tapi sesungguhnya siulannya itu merupakan tanda atau sandi, untuk tiga orang adik angkatnya agar mereka berhati-hati, karena ia yakin di dalam pitmo game ini terdapat banyak sekali orang-orang yang berkepandayan tinggi. Tiga orang adik angkatnya telah mengangguk perlahan sambil batuk-batuk kecil, sebagai tanda bahwa mereka telah mengetahui akan pesan kakak tertua mereka. Lembah itu sangat dalam, semakin ke dalam, keadaan jalan semakin buruk. Kaki dan celana dari Sang Sye Chuan dan yang lainnya telah kotor oleh lumpur, sedangkan Kuang It Sian Su dengan Momosu seakan juga telah terbiasa dengan lumpur seperti itu, mereka melangkah seenaknya saja tanpa memperdulikan pakaian mereka yang menjadi kotor. Setelah berjalan lagi beberapa saat waktu mereka melewati lorong yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba di sebuah tanah datar di dalam lembah. Keadaan di sekitar tempat itu jauh lebih baik dengan yang sebelumnya, karena di dataran tersebut tumbuh banyak rumput dan tidak berlumpur. Dan di waktu itu Sang Sye Chuan serta yang lainnya memandang heran, dataran itu tidak terlihat apapun juga. Rumah ataupun manusia tidak ada di tempat itu Sang Sye Chuan memandang menoleh Kuang It Sian Su. Rupanya Kuang It Sian Su mengerti tatapan Sang Sye Chuan yang mengandung tanda tanya segera juga dia tertawa. Kita akan pergi ke dasar lembah, karena di sanalah kami berkumpul katanya. Maafkan, kami harus membawa tuan-tuan melewati jalan yang cukup jauh. Sambil berkata begitu, dia mendekati sebatang pohon yang tumbuh tunggal di sebelah kiri di dekat dinding tebing. Dia memeluk batang pohon itu dengan kedua tangannya, mengerahkan tenaganya, mukanya merah sedikit. Dia membentak nyaring dan batang pohon itu telah diputarnya. Terdengar suara krek disusul lagi dengan suara bergesernya. Ternyata tebing itu terdapat sebuah pintu yang terbuat dari batu gunung, yang diperlengkapi dengan alat rahasia. Batang pohon itu rupanya sebagai tombol atau kunci untuk membuka pintu batu itu, karena begitu batang pohon tersebut diputar seketika pintu batu rahasia itu terbuka. Sang Sye Chuan mengerutkan alisnya. Dia seorang yang teliti, sekarang melihat care orang-orang Pit Mo G mengatur tempat mereka demikian rupa, seketika dia menyadarinya bahwa memang cukup sulit kelak ia berempat dengan adik angkatnya untuk menghadapi mereka. Tapi memang tekat Sang Sye Chuan telah bulat, Walaupun bagaimana dia ingin merebut Giyok Sye, maka dia tidak juri untuk menghadapi orang-orang Pit Mo G. Cuma dia bersiul lagi untuk memberitahukan kepada adik-adik angkatnya agar mereka lebih hati-hati. Cie Pang bertiga memang tengah mengawasi tertegun kepada pintu batu rahasia tersebut, rupanya mereka pun tengah diliputi keragu-raguan mereka segera dapat menduga bahwa lawannya Nis Chaya merupakan rombongan orang-orang yang tangguh, dengan kepandaian yang tinggi dan otak yang cerdik. Mari, silahkan masuk, kami akan mengantarkan Cuan-Cuan ke tempat kau cu kami kata Kuang It Sian Su kemudian sambil tertawa menyeringai. Rupanya dia bisa melihat keragu-raguan para tamunya, hatinya jadi girang, di hatinya dia berpikir, hem, aku ingin lihat setelah berada di dalam, apakah kalian berempat masih bertingkah Sang Sye Chuan memang teliti dan waspada, tidak mau dia bersama adik-adiknya masuk lebih dulu ke dalam ruangan dari pintu batu rahasia itu, karena terpikir olehnya kalau memang dia bersama tiga orang adik angkatnya memasuki ruang pintu batu rahasia tersebut, kemudian Kuang It Sian Su menutup kembali pintu batu itu, bukankah mereka akan terkurung dan mati konyol karenanya? Disebabkan itu, segera juga Sang Sye Chuan sambil tersenyum bilang, silakan Tai Su dulu masuk, kami tidak mengenal jalan, kami memerlukan bimbingan dan petunjuk Tai Su pendepa itu rupanya mengetahui akan pikiran Sang Sye Chuan, ia tertawa, baik katanya, mari, lolap memang akan mengantarkan kalian. Nah, Momosu, kau pergi melapor dulu kepada kau cu, agar dipersiapkan penyambutan buat tamu-tamu kita ini Momosu tertawa hehehe, kemudian dia melompat masuk ke dalam pintu batu rahasia itu, dia pergi dengan cepat. Kuang It Sian Su melangkah masuk, baru diikuti Sang Sye Chuan berempat. Ternyata di dalam goa batu itu terdapat undakan anak tangga yang ke bawah, dan mereka menurun undakan anak tangga batu. Baru lasan anak tangga itu mereka lalui, tiba-tiba terdengar bergesernya batu yang sangat berisik sekali. Rupanya pintu itu telah tertutup kembali dengan sendirinya. Sangat panjang sekali undakan anak tangga itu. Setelah menuruni kurang lebih ratusan undakan anak tangga, Kuang It Sian Su memijit sesuatu di dinding goa, yang semakin lebar itu, lalu terbuka lagi pintu batu. Di balik pintu batu itu terdapat ruangan yang semakin luas. Malah, berbeda dengan ruang tadi, ruangan ini teratur baik sekali, rupanya dibikin oleh tenaga ahli bangunan. Banyak perabotan antik dan juga lantainya dibuat dari batu pualam putih yang bersinar sangat terang ke milau. Api penerangan di ruang tersebut tampak menyala terang sekali, sebab setiap tombak terdapat api penerangan. Mari tidak jauh lagi kita akan tiba di ruang besar kata Kuang It Sian Su. Sang Sye Chuan dan tiga orang adik angkatnya diam-diam jadi kagum juga bahwa orang-orang Pit Mo Gai memiliki tempat seperti itu karena itu mereka juga mengetahui sekarang mengapa banyak orang-orang yang mencari tempat kediaman orang-orang Pit Mo Gai, tapi tidak berhasil untuk menemuinya. Karena memang di waktu itu mereka jelas tidak bisa menemui tempat rahasia lembah ini, yang berada di dasar lembah, dan juga tersusun dengan beberapa pintu rahasia. Tidak sembarangan orang biasa masuk ke situ. Dan juga, tempat ini jelas dijaga dengan ketat sekali oleh orang-orang Pit Mo Gai. Setelah melewati pintu rahasia itu, mereka berada di sebuah ruangan yang menghubungi dengan ruangan lainnya, yang rupanya merupakan kolam yang sangat lebar. Di kolam itu tersusun tangga yang menuju ke sebuah goa yang besar. Di tempat ini api penerangan pun menyala sangat terang sekali. Juga diperlengkapi dengan kursi-kursi yang cukup banyak. Waktu masuk ke tempat itu, dikala melewati batu-batu empat tersebut, Sang Sye Chuan melihatnya, bahwa di ujung ruangan berdiri enam orang gadis yang parasnya semua cantik-cantik. Malah pakaian mereka sangat reboh sekali. Selain baju mereka terbuat dari bahan cita sutra yang halus, juga perhiasan yang mereka kenakan merupakan perhiasan yang mahal-mahal, seakan juga mereka putri pembesar kerajaan. Semuanya berdiri dengan sikap menghormat. Tamu telah datang berseru ke enam gadis itu dengan suara yang nyaring dan salah seorang di antaranya telah maju ke depan. Dia mengangkat kedua tangannya mempersembahkan sesuatu. Mereka menyambut kedatangan Tuan Tuan dengan penuh kehormatan, silahkan menerima penghormatan mereka kata Kuangit Sian Su, sambil tertawa. Sang Sye Chuan tak mengerti mengapa gadis yang seorang itu mengangkat kedua tangannya. Dia melangkah dua tindak mendekati, ternyata gadis itu mengangkat sebuah piring pualam, di atas piring pualam terdapat empat tengkorak kepala manusia yang kecil sekali, sebesar lengkeng. Itulah kepala tengkorak manusia yang sebenarnya, yang telah diciotkan. Tergetar juga hati Sang Sye Chuan melihat itu, namun jelas ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia telah mengambil sebuah tengkorak kepala manusia itu. Tie Pang dan dua orang adik angkat Sang Sye Chuan pun ikut mengambilnya seorangnya satu. Mereka di hati bertanya-tanya entah orang Pit Mo G akan memperlakukan mereka sebagai tamu yang bersahabat atau memang mereka dianggap musuh. Tapi, dengan dipersembahkan empat tengkorak kepala manusia yang telah diciotkan, berarti itu suatu pertanda maut untuk mereka berempat. Rupanya Momosu telah melaporkan perihal kedatangan empat orang tamu tidak diundang ini, justru tengkorak kepala manusia yang telah diciotkannya itu disediakannya empat butir. Gadis yang tadi itu telah mempersembahkan tengkorak kepala manusia, telah mundur lagi menggabungkan diri dengan lima orang kawannya. Kemudian mereka masing-masing mengeluarkan sebatang seruling dari balik pakaian mereka, dan meniupnya. Suara seruling itu mendayu-dayu merdu sekali, tidak mengandung nada kesusatan. Dan ini mengherankan sekali buat Sang Sye Chuan berempat, nada seruling itu seperti juga musik yang biasa mengiringi seorang kaisar keluar ke tempat ruang sidang. Selain suara seruling itu tidak terdengar suara lainnya, namun mendadak sekali, terdengar suara, goonggik yang nyaring sekali, enam orang gadis itu berhenti meniup seruling mereka. Sang Sye Chuan berempat mengawasi dengan heran, dia melihat di hadapannya, pada sebungkah batu yang menonjol setinggi sepuluh tombak lebih. Dan di puncak batu itu terdapat daratan yang cukup luas, terdapat sebuah kursi yang mirip dengan singgah sana seorang kaisar. Kursi itu berukiran naga-naga, angker sekali. Lalu di samping sisi kiri dan kanan ruangan itu terdapat batu menonjol panjang sekali, dan berbaris kursi-kursi yang jumlahnya puluhan banyaknya. Di kala itu suara goongg yang nyaring berangsur jadi lenyap, dan disusul dengan terbukanya sebungkah batu yang merupakan pintu rahasia, di balik kursi berbentuk singgah sana itu. Dari balik pintu rahasia itu keluar sepasang gadis dan pemuda, yang masing-masing membawa sebuah benda berbentuk segitiga, di bendera itu terdapat gambar sulam tengkorak kepala manusia, dengan silang sepasang tulang pada bawahnya. Mereka berdiri di sisi kiri dan kanan kursi yang mirip-mirip singgah sana seorang kaisar, yang pria berdiri di sebelah kanan, sedangkan yang gadis berdiri di sebelah kiri. Mereka berdiri tegak, yang pemuda telah berseru, Hong Xiang, kaisar, akan segera keluar untuk menyambut tamu. Kuang Nitsian Su cepat-cepat melangkah ke depan, dia menekuk kedua kakinya, memberi hormat. Lapornya dengan sikap yang hormat sekali. Kuang Nitsian Su, kedudukan penyambut tamu, melaporkan bahwa tamu telah diantar sampai di ruang sidang, kemudian dia mundur lagi, berdiri di pinggiran dengan sepasang tangan diturunkan. Tampaknya memang sangat menghormat sekali. Tidak lama kemudian tampak keluar belasan orang dari balik pintu batu rahasia tersebut. Mereka memecah diri jadi dua golongan, yang wanita menuju ke kiri, sedangkan yang pria menuju ke barisan kursi sebelah kanan. Mereka tidak segera duduk pada baris kursi di kedua sisi ruangan itu, mereka tetap berdiri. Mereka berdiam diri, sikap mereka angker sekali, semuanya berpakaian baju sulam yang indah dan warnanya semua sama, yaitu merah, kuning dan hijau. Tapi yang tidak sama adalah wajah dan usia mereka, ada yang telah berusia 50 tahun lebih, ada juga yang berusia lebih 60 tahun, tapi tak ada yang berusia di bawah 50 tahun. Tak lama kemudian terdengar suara irama musik, yang halus sekali, sebarisan wanita yang membawa alat-alat musik keluar. Inilah kerak tau upacara yang sangat menakjubkan, karena benar-benar pemimpin orang-orang Pip Mogey mengambil sikap seakan juga dia seorang kaisar yang kemunculannya harus disertai upacara kebesaran seperti itu. Malah tadi telah diserukan bahwa yang akan keluar itu adalah Hang Siang, yaitu kaisar. Rupanya pemimpin orang-orang Pip Mogey memang telah menganggap dan mengangkat dirinya menjadi Hang Siang atau kaisar. Dan terlebih lagi dengan tersiarnya berita bahwa pemimpin orang-orang Pip Mogey ini berhasil memiliki Giyok Siye, tentu pemimpin dari orang-orang Pip Mogey itu semakin yakin, bahwa Kelak Dialah yang menjadi kaisar. Setelah barisan pemusik muncul, barulah muncul seorang yang bertubuh tinggi besar, dengan baju sulam yang indah sekali, gambar naga di depan dadanya. Dia memiliki muka yang buruk rusak oleh bekas luka-luka. Dan nangkuh sekali sikapnya. Ketika berdiri di dekat singgah sananya, dia mengibaskan tangannya. Seketika semua orang Pip Mogey yang berada di situ menekup kaki mereka yang kanan, dan berseru serentak, semoga Hang Siang hidup seribu tahun duduklah kata lelaki bermuka buruk itu, yang tidak lain dari Moim Kim Kun. Suaranya sangat angkul. Orang-orang itu mengambil tempat masing-masing. Barisan wanita dan pria tua, yang berpakaian sulam telah duduk di barisan kursi yang terdapat di sisi kiri kanan ruangan itu. Mereka mengambil sikap duduk yang tegak dan wajah mereka tidak memancarkan perasaan apapun juga. Cuma saja, Sang Siang Chuan dan tiga orang adik angkatnya, yang melihat sinar mati mereka segera mengetahui bahwa orang itu memang memiliki kepandayan yang tinggi. Terlebih lagi Moim Kim Kun yang tampaknya memiliki ilmu yang sempurna sekali. Diam-diam hati Sang Siang Chuan tergetar. Ia sama sekali tidak menyangka demikian hebat orang-orang Pit Mo Gke teratur dengan disiplin yang demikian keras dan terdiri dari orang-orang yang tangguh juga, dilihat dari sikap dan upacara yang dilakukan untuk menyambut Moim Kim Kun. Maka bisa diakini bahwa tidak mudah buat Sang Siang Chuan merampas Giyok Sye. Moim Kim Kun telah duduk tegak di singgah sananya dengan sikap yang angkuh, matanya tajam sekali menatap kepada Sang Siang Chuan berempat. Rupanya telah berkunjung empat orang tamu terhormat katanya, suaranya datar, siapakah tuan-tuan berempat? Sang Siang Chuan segera maju selangkah dengan suara nyaring dia menyahuti, aku Sang Siang Chuan ingin meminta sesuatu darimu katanya dan ini tiga orang adik angkatku, Ciepang adikku yang nomor dua, Loh Siang adikku yang ketiga, dan Liang Leisen adikku yang bungsu. Kami ingin meminta pengertian dari pihak Pit Moge agar menyerahkan Giyok Sye kepada kami. Muka Moim Kim Kun tidak berubah, dia memandang dengan sikap mengejek, sinar matanya saja yang bersinar sangat tajam bagaikan kilatan pedang. Kalian datang kemari ingin meminta Giyok Sye katanya dengan suara yang tawar. Tapi, apakah kalian merasa yakin bahwa kalian memiliki kepandayan yang cukup untuk menghadapi kami Sang Siang Chuan tertawa-tawar? Kami telah datang kemari, berarti kami telah bertekad, walaupun bagaimana Giyok Sye harus dapat kami minta? Jika memang kalian menolak kembali Moim Kim Kun tertawa mengejek. Ya, ya, memang justru aku ingin mendengar, jika kami menolak permintaanmu, apa yang akan kalian lakukan? tanyanya sinis dan mengejek. Jelas kami akan mengambilnya dengan paksa menyahuti Sang Siang Chuan, hahaha Moim Kim Kun tertawa bergelak-gelak, setelah tertawa merendah, dia berkata lagi, bagus. Sekarang justru aku ingin melihat berapa tinggi kepandayanmu setelah berkata begitu Moim Kim Kun mengibaskan tangannya. Dan segera juga lelaki tua yang berpakaian baju sulam yang duduk di kursi pertama di bagian sebelah kanan telah berlari. Hamba menjalankan perintah katanya dengan sikap menghormat, baru saja kata-katanya selesai, tubuhnya ringan sekali melompat ke bawah, di hadapan Sang Siang Chuan. Sang Siang Chuan bersiap-siap penuh kewaspadaan. Orang itu tidak mengucapkan sepatah perkataan pun juga. Dia telah menghantam dengan telapak tangannya yang kanan. Sang Siang Chuan tidak mau memperlihatkan kelemahannya, di dalam hatinya berpikir, hmm, dalam beberapa jurus aku harus merubuhkan orang ini, untuk menggertak mereka. Jika tidak, sulit untuk menundukkan mereka sambil berpikir begitu, Sang Siang Chuan mengangkat tangan kanannya juga. Dia telah menangkisnya. Maksudnya ingin menggempur orang itu dengan kekuatan tenaga lewekangnya. Dokter dengar suara benturan kedua tangan itu. Tapi bersamaan dengan itu justru tampak Sang Siang Chuan kaget sendirinya, dia malah menjerit kesakitan, tubuhnya melompat ke belakang. Tangan kanannya yang tadi dipergunakan buat menangkis telah berubah menjadi hitam angus. Tie Pang bertiga jadi kaget tidak terhingga, telah dilihatnya, bahwa kepandayan anak buah Moen Kim Kun memang benar-benar luar biasa. Toako mereka sesungguhnya memiliki kepandayan yang tinggi, lebih tinggi dari mereka, tapi dalam satu gebrakan itu tangannya telah hangus seperti itu. Muka Sang Siang Chuan sendiri berubah pucat tapi segera dia bisa menguasai dirinya. Belum lagi orang itu menyerang dirinya, tampak Sang Siang Chuan bergelak kalap, tangan kirinya menghantam nekat sekali mempergunakan seluruh kekuatannya. Tapi lawannya tertawa dingin, dia mengibas luar biasa. Dikibas seperti itu, Sang Siang Chuan yang sebelumnya menjagoi daerah Su Chuan, sekarang jadi benar-benar tidak berdaya, tubuhnya terpelanting dan masuk kecebur ke dalam kolam.